Ketika kata-kata Fuyu keluar, Li Wuho dan Gao Zansing langsung membeku di tempatnya sambil menatap kosong ke arahnya. Membunuh orang dan menghancurkan hati mereka. Fuyu benar-benar telah mematikan pikiran mereka berdua. Kata-kata ini lebih tegas dari kata-kata apapun. Fuyu mencintai Luan, dan meskipun Luan tidak ada di sini, cinta ini tidak akan berubah. Kata-kata ini setara dengan memblokir semua fantasi mereka berdua, dan tidak ada lagi kemungkinan untuk bersuka cita. Setelah beberapa napas, Li Wuho menjadi orang pertama yang sadar kembali. Dia memandang Fuyu, tersenyum canggung, dan berkata, Yu kecil, kamu salah paham. Saya tidak datang ke sini untuk membicarakan hal ini denganmu. Bukankah kita berteman? Anda baru saja keluar dari jalur Gunung Dewa yang bangkit dan sampai ke garis depan. Sebagai seorang teman, aku jadi peduli padamu. Aku tidak butuh teman laki-laki. Fuyu berkata terus terang. Li Wuho langsung kehilangan kata-kata, dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Setelah beberapa napas lagi, Gao Zansing membuka mulutnya, menatap Fuyu, dan bertanya dengan suara yang sangat berat, Kamu. Apa yang kamu sukai dari dia? Biasanya, Fuyu tidak akan pernah menjawab pertanyaan membosankan seperti itu kepada orang lain, Tapi dia benar-benar tidak ingin terlibat lagi dengan kedua orang ini. Aku menyukai segalanya tentang dia. Fuyu berkata, karakter dan persepsinya tidak membuatku tidak puas. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Hati Li Wuho dan Gao Zansing hancur. Mereka juga merupakan tuan muda dari klan mereka, dan juga memiliki martabat yang kuat. Agar Fuyu sampai pada langkah ini, mereka merasa bahwa mereka benar-benar tidak dapat melanjutkan. Faktanya, banyak rumor yang beredar tentang keduanya. Fuyu sudah menikah, dan meskipun mereka bisa menipu diri sendiri dengan mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk menemui seorang teman, Tetapi pemikiran mereka sudah diketahui secara luas, dan mereka pasti akan dikritik. Mereka juga tahu bahwa mereka salah, tapi sekarang mereka tidak bisa membuat kesalahan dan kehilangan martabat, Tapi mereka tidak bisa melihat harapan apapun. Saya mengerti. Suara Gao Zansing terdengar berat ketika dia berkata, Ini terakhir kalinya aku datang menemuimu. Sampai kita bertemu lagi. Setelah itu, Gao Zansing segera berbalik dan pergi. Dia terbang keluar dari pavilion pusat dan kembali ke langit yang gelap. Dia mengaktifkan susunan teleportasi dan menghilang. Anggota klanfu yang berada di tanah saling berpandangan dan mengangkat bahu tanpa daya saat Gao Zansing pergi. Jelas sekali bahwa Gao Zansing telah ditolak lagi oleh tuan muda. Meskipun kebencian dan ketidakpuasan mereka terhadap Luan belum berkurang, Sekarang tuan muda telah kembali, mereka pasti akan berdiri di sisi tuan muda. Setidaknya, pertarungan antara Luan dan klanfu ketika dia baru saja menjadi guru surgawi tingkat 8 masih segar dalam ingatannya. Jika Luan berani mempertaruhkan nyawanya demi tuan muda, itu berarti tuan muda tidak salah menilai dirinya. Setelah Gao Zansing pergi, hanya Li Wu Huo yang berdiri di depan meja. Fuyu menatap Li Wu Huo dengan dingin, seolah mempertanyakan mengapa dia tidak pergi. Li Wu Huo memandang Fuyu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat matanya, dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Pada akhirnya, setelah berjuang beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saya mengerti. Saya tidak akan mencarimu lagi. Setelah mendengar ini, alis Fuyu yang berkerut sedikit mengendur. Tapi, jika suatu saat kamu menyesali perkataanmu hari ini, kamu bisa mencariku. Li Wu Huo berkata, Saya tidak keberatan. Setelah mendengar ini, mata Fuyu menjadi lebih dingin. Namun, Li Wu Huo tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia bahkan tidak memberi Fuyu kesempatan untuk berbicara. Dia segera menangkupkan tangannya dan pergi. Banyak anggota klan Fuyu mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Kedua tuan muda ini datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Setiap saat, mereka masih bisa menjaga ketenangannya. Mereka sangat gigih. Fuyu mengangkat kepalanya untuk melihat susunan teleportasi yang membuka dan menutup di langit. Matanya masih dingin, bahkan lebih dingin dari luasnya alam semesta di bintang-bintang. Sebenarnya dia tidak membenci keduanya. Bagaimanapun, mereka bukanlah orang jahat. Namun, dia sangat muat dengan mereka yang mengganggunya. Dalam pikiran Fuyu, diganggu oleh hal-hal seperti itu bukanlah sesuatu yang membahagiakan. Itu hanya akan membuang-buang waktunya saja. Ada banyak hal yang harus dia lakukan, begitu pula klan Hachiko. Dia berharap keduanya akan melakukan apa yang mereka katakan. Kalau tidak, jika mereka datang lagi, dia pasti akan menemukan komandan dari berbagai klan dan meminta mereka untuk mengurung mereka. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tujuh hari kemudian, menjelang malam. Di kedalaman gurun di suatu tempat di delapan benua kuno. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di padang pasir. Itu benar-benar keluar dari udara, tanpa peringatan apapun. Namun, orang tersebut tidak berdiri teguh. Sebaliknya, dia terhuyung ke tanah dan hampir jatuh. Dia harus mengendalikan dirinya dengan paksa untuk menstabilkan dirinya. Tidak diragukan lagi, orang ini adalah Luan. Fiuh! Luan menghela nafas lega. Dia berdiri diam di gurun yang sunyi dan tak berujung. Ini adalah hari ketujuh budidayanya di luar. Setelah menggabungkan isi terobosannya dengan latihan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah membuat kemajuan yang signifikan. Itu benar, Liuyi secara alami setuju untuk membiarkan Luan keluar untuk berkultivasi. Ini karena dia tidak bisa menghentikannya meskipun dia menginginkannya. Ketika mereka menjadi guru surgawi tingkat delapan, mereka tidak dapat menghentikan Luan, apalagi sekarang mereka adalah guru surgawi tingkat sembilan. Dengan kekuatan Luan saat ini dan kemampuan spasialnya yang unik, bahkan jika dia bertemu dengan binatang mistik tingkat sembilan yang tidak dapat dia kalahkan, dia masih bisa melarikan diri. Setiap malam, Luan pulang ke rumah dan tinggal beberapa saat sebelum berangkat. Hal ini membuat ketujuh gadis itu merasa sedikit lebih nyaman. Faktanya, Luan telah mempelajari perpindahan spasial dan es hitam selama beberapa hari terakhir. Meskipun dia bisa menggunakan transferensi spasial, kecepatannya sangat lambat. Dia tidak bisa terburu-buru dalam sekejap selama pertempuran. Ia membutuhkan waktu persiapan yang lama, termasuk menstabilkan ruang di sekitarnya dan menghitung koordinat. Setelah tujuh hari pelatihan ini, dia mampu mempersingkat waktu persiapan pemindahan spasial menjadi kurang dari satu tarikan napas, yang jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Namun, jangan berpikir bahwa satu tarikan napas itu cepat. Sebaliknya, itu terlalu lambat dalam pertarungan antara Master Surgawi tingkat sembilan. Itu adalah waktu yang sangat lama, dan masih mustahil untuk menggunakannya dalam pertarungan instan. Namun, meski kecepatan perhitungannya tidak cukup cepat, Luan telah menemukan cara lain untuk dirinya sendiri. Itu menggunakan persepsi spasialnya yang kuat untuk mengingat koordinat spasial beberapa orang yang lewat selama pertempuran. Dengan cara ini, ketika dia ingin berteleportasi, dia tidak perlu menghitung. Dia hanya perlu menstabilkan ruang di sekitarnya. Meskipun ini adalah solusi sementara, ini adalah metode pertarungan yang sangat bagus. Luan tidak akan santai sedikitpun ketika harus meningkatkan perhitungannya. Namun, meski dengan metode ini, masih mustahil untuk membalikkan keadaan dalam sekejap. Ini karena ruang angkasa pasti akan hancur selama pertarungan antara Master Surgawi tingkat sembilan dan jatuh ke dalam kekacauan. Kisaran kekacauan sangat besar. Musuh harus dikelilingi oleh area kacau yang luas. Pemindahan spasial hanya dapat digunakan untuk menstabilkan ruang. Apakah ada cara untuk berpindah ke ruang kacau? Ruang yang kacau berarti tidak ada koordinat. Selain itu, tidak stabil dan sangat sulit untuk diteleportasi. Ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dibayangkan. Namun, semakin mustahil hal tersebut, semakin besar manfaatnya setelah selesai. Itu adalah keuntungan unik di dunia ini. Selama beberapa hari terakhir, setiap kali Luan lelah dan perlu istirahat, dia akan memikirkan masalah ini. Dia tidak membiarkan pemikiran ini memakan terlalu banyak waktu. Lagi pula, dia bahkan belum melakukan transfer normal. Adapun es hitam. Setelah beberapa hari bereksperimen terus-menerus, Luan menemukan bahwa logam yang bercampur dengan es tampaknya benar-benar logam. Namun, itu berbeda dari logam biasa. Kemungkinan besar itu adalah logam yang dia bentuk melalui rohnya. Roh berkomunikasi dengan lima jenis kekuatan, yang berarti bahwa tingkat atribut kekuatan apapun yang dikembangkan oleh roh tidak akan terlalu berbeda. Karena itu juga logam ini dapat memberikan kekuatan yang begitu kuat pada es. Namun, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan ini dengan baik sekarang, dan sejauh mana dia bisa menggunakannya juga sangat terbatas. Saat itu, ketika dia menggunakan es hitam dalam pertempuran dengan Wang Yang Cheng, itu menghabiskan hampir 30% kekuatannya. Kita harus tahu bahwa bahkan Fajar, yang telah menjadi guru surgawi tingkat 9, hanya mengonsumsi sedikit energi. Luan merasa telah menggunakan metode yang salah, yang menyebabkan konsumsinya menjadi sangat mengejutkan. Jika dia bisa menemukan cara yang tepat untuk menggunakannya, es hitam akan menjadi kartu asnya. Langit mulai gelap. Luan tahu sudah waktunya dia pulang. Selama tujuh hari terakhir, dia telah menguji kekuatannya. Dia belum pernah bertarung dengan binatang eksotis tingkat 9. Dia ingin membiarkan tubuhnya beristirahat selama satu malam. Besok, dia akan mulai mencari binatang eksotis tingkat 9 untuk dilawan. Dengan demikian, formasi teleportasi muncul di padang pasir. Namun, tak lama kemudian ditutup. Luan menghilang di gurun. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Markas besar persatuan es dan api, delapan benua kuno. Di aula dalam pavilion pribadi, formasi teleportasi menyala. Luan keluar dari sana. Dia terkejut saat mengetahui ketujuh wanita itu semuanya ada di sana. Biasanya, ketujuh wanita itu merasakan kepulangannya dan terbang ke arahnya. Ini adalah pertama kalinya ketujuh wanita itu menunggunya. Tujuh wanita cantik luar biasa memandangnya pada saat bersamaan. Meski mereka telah menjadi istrinya, Luan merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Apa yang telah terjadi? Luan berjalan ke arah ketujuh wanita itu dan bertanya, Mengapa kalian semua ada di sini? Liu Yi tersenyum tetapi tidak menjawab. Dia hanya melihat kecantikan yang si cantik yang memandang Luan. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Dia berkata dengan suara dingin, Guru, saya akan berkultifasi dalam pengasingan. 2902 Luan kaget saat mendengar ini. Dia segera menyadari sesuatu dan berkata dengan gembira, Kamu sudah mencapai kemacetan. Iya, Yang Meiren tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Dia tidak ingin menyembunyikannya dan berkata dengan gembira, Saya pikir ini akan memakan waktu lama, Tapi saya tidak menyangka akan secepat itu. Benar sekali, Yang Meiren mengira itu akan memakan waktu lama. Mengubah secara paksa kekuatan garis keturunan Seperti menghapus secara paksa konsep kekuatan yang diwariskan, Yang akan sangat melemahkan kekuatan yang diwariskan. Ini setara dengan memotong sebagian besar kekuatan yang ada Dan mencocokkannya dengan konsepnya, Perlahan-lahan mengembangkan dan menemukan hambatannya lagi. Namun, Kelancaran perkembangannya jauh di luar imajinasi Yang Meiren. Ketika dia tidak lagi berusaha mempertahankan kekuatan garis keturunannya Dan bahkan mengambil inisiatif untuk menghancurkan konsep khusus dalam garis keturunannya, Kekuatannya memang turun drastis, Tetapi kecepatan pemulihannya sangat cepat. Seolah-olah Yang Meiren telah membuka penghalang yang menghalangi kekuatannya. Meskipun dia kehilangan banyak kekuatan dalam waktu singkat, Garis keturunan yang menyatu dengan konsepnya Sepertinya telah menemukan dirinya sendiri. Kekuatannya hampir bisa digambarkan meroket. Hanya dalam 10 hari, Dia mencapai level yang lebih tinggi dari sebelumnya Dan berhasil mencapai hambatan. Tidak ada yang mengira ini akan semulus itu. Hati Yang Meiren dipenuhi rasa terima kasih. Dia berkata, Saya ingin berterima kasih kepada nyonya. Kami adalah keluarga. Tidak perlu mengatakan ini. Luan berkata sambil tersenyum. Dia selalu merasa kasihan pada istrinya. Dia tahu bahwa istrinya sangat peduli pada kekuatan, Tetapi dia tidak dapat menerobos, Yang membuat kepribadiannya yang dingin semakin tertekan. Sekarang setelah istrinya mencapai kemacetan, Embun beku telah banyak hilang. Kapan kamu akan mengasingkan diri? Luan bertanya dengan prihatin. Besok, Yang Meiren tidak sabar dan berkata, Oke, istirahatlah yang nyenyak malam ini. Luan tersenyum. Dia memahami perasaan ingin sekali menerobos. Namun, saat ini, Kenam wanita itu tiba-tiba pergi. Luan terkejut. Dia memandang Kenam wanita itu dan bertanya, Ada apa? Kemana kamu pergi? Kenam wanita itu tidak menjawab, Tapi mereka semua menatap Luan sambil tersenyum. Luan terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa maksud dari tatapan ini? Dia berbalik untuk melihat Yang Meiren. Yang Meiren juga sedang melihat Luan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan nafas sejuk seakan membelai tubuh Luan. Perasaan ini sama sekali tidak dingin. Sebaliknya, hal itu memberi seseorang perasaan kejelasan yang tak terlukiskan, Menyebabkan seseorang terkesiap tanpa sadar. Tuan, temani aku malam ini. Oke. Si cantik yang mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Luan tidak bisa menahan kecintaannya pada keindahan es. Luan sudah lama tidak dekat dengan kecantikan Yang. Bukan hanya si cantik Yang, ketiga wanita lainnya juga sama. Luan tidak bisa menolak permintaan si cantik Yang. Kebetulan dia perlu istirahat malam ini juga. Awalnya, dia berencana untuk bermeditasi sepanjang malam, Tetapi sekarang, dia memutuskan untuk beristirahat sebentar. Untuk mengimbangi apa yang terjadi malam ini, Dia berencana menggandakan jumlah binatang eksotis untuk beberapa hari ke depan. Hukuman tersebut merupakan bentuk kenyamanan psikologis. Luan menarik nafas dalam-dalam, Mengangkat tangannya, Dan melingkarkannya di kulit si cantik Yang yang sedikit dingin dan halus. Oke. Si cantik yang memperlihatkan senyuman terindahnya, Yang hanya bisa dilihat oleh Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, kecantikan yang mengasingkan diri. Dia tidak mengasingkan diri di Ice Fire Union karena itu tidak aman. Dia juga tidak pergi ke puncak merangkul langit seperti Yao Karena dia tidak memiliki senjata ampuh seperti staf sihir untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah Luan menyapa Rajaki, Dia secara pribadi mengirim kecantikan Yang ke Pulau Harimau Surgawi untuk mengasingkan diri. Dengan adanya Rajaki dan banyak macan surgawi di sana, Serta fakta bahwa para naga sibuk memenangkan kembali hati rakyat, Pulau Harimau Surgawi sangat aman. Luan mengikuti rencananya dan mulai berburu di delapan benua kuno. Tentu saja, dia tidak sembarangan memilih targetnya. Target yang dia pilih adalah semua binatang eksotik yang pernah membantai manusia sebelumnya. Dan target pertama Luan adalah Ular Yulautan Langit. Ular Yulautan Langit pernah menyerang ras elf dan mencuri mahkota elf, Menyebabkan ras elf dipermalukan selama 5.000 tahun. Sekarang, ular Yulautan Langit sedang melakukan kejahatan di benua itu. Ketika binatang eksotik membantai manusia, Ular Yulautan Langit lebih cepat daripada ras binatang eksotik lainnya. Dan sekarang, ia berkolusi dengan para naga. Dapat dikatakan bahwa itu adalah musuh yang tidak dapat dimaafkan bagi manusia. Ular Yulautan Surgawi hanyalah ras kelas dua biasa. Ia hanya memiliki satu binatang eksotis peringkat 9, Raja Ular Yulautan Langit. Terlebih lagi, kekuatan Raja Ular tidak tinggi. Itu adalah target yang paling cocok untuk Luan. Untuk pertarungan pertama, Luan tidak ingin menemukan lawan yang terlalu sulit. Lagi pula, dalam pertarungannya dengan Wang Yang Cheng, pihak lain tidak memiliki niat membunuh. Pada akhirnya, dia hanya kalah. Ini pada dasarnya berbeda dari pertarungan hidup dan mati. Melawan Raja Ular, dia pasti akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Tentu saja, di antara binatang eksotis peringkat 9 dari ras kelas 2, Raja Ular tidak terlalu lemah. Luan tahu di mana Ular Yulautan Langit bersembunyi, tapi dia tidak ingin bertarung di sana karena terlalu dekat dengan wilayah naga. Bukan karena Luan tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Raja Ular Yulautan Surga sebelum bala bantuan naga tiba, tetapi dia tidak ingin naga mengetahui bahwa Raja Ular Yulautan Surga telah mati. Jika tidak, jika naga terlalu gelisah dan menyerang ras harimau surgawi, hal itu akan berdampak fatal pada istrinya yang sedang mengasingkan diri. Luan tidak akan membiarkan ini terjadi, meskipun kemungkinannya kecil, jadi dia bersiap untuk memancing Raja Ular Yulautan Langit keluar. Dia hanya tertarik membunuh Raja Ular. Adapun Ular Yulautan Surga yang lebih lemah di bawah, tidak lagi terlihat oleh Luan. Kamu. Dengan kecepatan tinggi, Luan tiba di luar pegunungan tempat Raja Ular Yulautan Langit bersembunyi. Dia bersembunyi di ruang angkasa, memperkuat ruang ciptaan sendiri dan ruang nyata. Tanpa menghancurkan dua ruang tersebut, dia dengan cepat maju dan dengan cepat sampai di ruang di bawah pegunungan. Ular Yulautan Langit yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di bawah tanah. Tidak ada yang menyangka bahwa pegunungan dan dataran yang begitu indah akan memiliki ras yang begitu kejam. Karena saat itu siang hari, banyak Ular Yulautan Langit sedang beristirahat. Raja Ular Yulautan Langit juga sama. Di ruang yang diciptakan sendiri, Luan yang merasakan Raja Ular Yulautan Surgawi sedang tidur nyenyak memiliki tatapan dingin di matanya. Apa yang ingin dia lakukan sangat sederhana. Itu untuk memberi petunjuk kepada Raja Ular Yulautan Langit. Dengan menggunakan indera spiritualnya untuk menggambar gambaran dalam kesadaran Raja Ular Yulautan Langit yang tertidur, dia memberi tahu lokasinya, mengisyaratkan bahwa ada harta karun yang sangat bagus di sana. Meskipun Luan jarang menggunakan serangan indera spiritual, dan tidak pernah menggunakan ilusi, bukan berarti Luan tidak tahu bagaimana melakukannya. Sebaliknya, ketika Luan mempelajari banyak kekuatan, dia memiliki pemahaman yang sangat rincin. Lagi pula, hanya dengan mengetahui prinsip serangan musuh dan memahami metode musuh dia dapat melawan dengan lebih baik. Lebih penting lagi, ketika sumber rasa spiritualnya menyatu dengan titik pusat yang dihasilkan ketika dia menerobos, Luan merasa bahwa dia memiliki lebih banyak kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, dia melakukan ini. Rasa spiritualnya muncul dari angkasa. Bahkan binatang aneh peringkat delapan yang tidak tidur tidak memiliki kualifikasi untuk mendeteksinya. Indera spiritualnya dengan cepat memasuki kepala raja ular dan menembus kesadarannya. Ketika indera spiritual eksternal menembus ke dalam kesadaran, secara logika, kesadaran tersebut seharusnya mengalami penolakan yang sangat kuat, menyebabkan reaksi yang akan membangunkan raja ular dari tidurnya. Namun, indera spiritual Luan tidak menimbulkan reaksi apapun, dan dengan cepat memasuki kesadaran raja ular Yulautan surgawi. Jadi, raja ular Yulautan langit bermimpi. Ia bermimpi bahwa suatu harta karun telah muncul di pegunungan yang pernah ia tinggali, yang juga merupakan pegunungan yang disembunyikannya selama ribuan tahun setelah mengambil mahkota elf. Tampaknya karena efek dari mahkota elf, hal itu menyebabkan munculnya harta karun yang unik dan unik. Setelah berulang kali memimpikannya pemandangan yang sama, setelah memimpikannya hal yang sama, dalam waktu kurang dari satu jam, raja ular Yulautan surgawi tiba-tiba terbangun dan mengangkat kepalanya. Untuk sesaat, ia melihat sekeliling dengan linglung, tetapi ia dengan cepat mengingat mimpinya. Dikatakan bahwa hal-hal dalam mimpi itu kemungkinan besar berasal dari petunjuk takdir. Raja ular Yulautan langit tidak sabar, dan segera berangkat di pagi hari ketika ia seharusnya baru saja tertidur, bersiap untuk menuju ke tempat persembunyiannya sebelumnya. Ular Yulautan surgawi di sekitarnya semuanya terkejut saat bangun, dan beberapa ular Yulautan surgawi yang berstatus lebih tinggi buru-buru bertanya kepada raja ular apa yang terjadi, tetapi raja ular tidak memberi tahu mereka. Tidak ada waktu yang terbuang, dan ular-ular ini hanya akan membuang-buang waktu, sehingga tidak berkata apa-apa dan segera meninggalkan pegunungan, menggunakan susunan transportasi untuk menuju ke tempat persembunyiannya sebelumnya. 2903 Tempat di mana ular Yusurgawi pernah bersembunyi adalah pegunungan yang sangat luas. Pegunungan ini seukuran negara berukuran sedang. Saat itu, Yuerong telah meratakan sebagian besar pegunungan. Sekalipun ribuan tahun telah berlalu, ia tidak akan bisa pulih, apalagi sekarang. Kehancuran yang disebabkan oleh ahli peringkat 9 terlalu besar. Jika tidak ada batasan yang diterapkan pada ahli peringkat 9 atau monster peringkat 9, dunia akan menjadi semakin buruk tidak peduli seberapa besarnya. Pada saat ini, sosok yang sangat besar bergegas masuk dari luar pegunungan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuhnya yang besar sangat panjang. Itu terbang di atas awan. Di tanah, jika seseorang cukup kuat, ia hanya akan bisa melihat bayangan hitam panjang. Itu tampak seperti Megalosaurus. Namun, kenyataannya, yang terbang di atas awan bukanlah Megalosaurus, melainkan Raja Ular Yusurgawi. Namun dari segi ukuran tubuh, Megalosaurus dan ular memang sangat mirip. Selain itu, saat terbang di atas awan, anggota tubuh Megalosaurus akan tersembunyi dari pandangan. Sangat sulit untuk membedakannya. Namun, ada perbedaan mendasar antara Megalosaurus dan fisik ular. Pada tingkat yang sama, tubuh Megalosaurus pasti lebih besar dan lebih lembut daripada ular, dan lapisan luarnya akan lebih keras daripada ular. Ekor Megalosaurus memiliki bentuk khusus yang berbeda dengan tubuhnya. Selain tanduk naganya, bisa dikatakan Megalosaurus menekan ular dalam segala aspek. Ini juga merupakan alasan perbedaan status antara mantan penguasa dunia dan ras kelas 2. Namun, Raja Ular Yusurgawi masih merupakan binatang peringkat 9. Peluang bertemu monster peringkat 9 lainnya sangat rendah. Terlebih lagi, monster peringkat 9 tidak akan menyerang bahkan jika mereka bertemu satu sama lain. Ini karena mereka tidak mengetahui kekuatan dan kartu truf masing-masing. Ada banyak kasus di mana orang gagal total dalam tugas yang sangat mudah. Hanya naga dan macan langit, yang bisa meremehkan semua ras lain, yang berani menyerang orang lain secara langsung saat mereka tidak bahagia. Alasan mengapa Raja Ular Surgawiyu dapat segera muncul di luar pegunungan adalah karena ada lebih dari satu formasi teleportasi di sini. Raja Ular Surgawiyu telah tinggal di sini selama lebih dari seribu tahun. Sebagai Raja Ular, ia telah meninggalkan formasi teleportasi baik di dalam maupun di luar pegunungan. Saat bertarung dengan Yue Rong, ia memang telah menghancurkan banyak formasi teleportasi, namun masih banyak yang tertinggal. Melalui susunan teleportasi, mereka tiba di luar pegunungan dan terbang melewati tepi pegunungan dengan kecepatan yang sangat cepat, terbang ke pegunungan. Saat itulah, Raja Ular segera turun dari awan. Saat sampai di bawah awan, kecepatannya tiba-tiba menurun. Sepasang mata ular besarnya terus menunduk. Raja Ular melakukan ini karena pemandangan dalam mimpinya sangat kabur. Yang pasti dia berada di pegunungan ini, tapi dia tidak tahu di mana tepatnya dia berada. Harta karun itu adalah tanaman khusus yang tumbuh di permukaan bumi. Kelihatannya tidak mencolok, tapi memancarkan cahaya redup. Ini berarti Raja Ular tidak bisa mengandalkan persepsi untuk mencari, dan hanya bisa menggunakan penglihatan untuk mencari. Bahkan jika Raja Ular adalah binatang ajaib peringkat sembilan, masih akan sangat merepotkan untuk mencari di pegunungan yang begitu luas. Namun, mencari harta karun bukanlah tugas yang mudah. Ahli manapun mengetahui hal ini, dan Raja Ular tentu saja sangat sabar. Ia tidak memulai pencariannya dari pinggiran. Sebaliknya, ia bergerak ke satu arah, memastikan tidak ada harta karun di tempat yang dilewatinya sebelum bergerak menuju pusat. Pusatnya adalah tempat penyimpanan mahkota elf. Jika harta karun muncul, tidak diragukan lagi kemungkinan besar harta itu ada di sana. Raja Ular terbang di udara, dan awan di punggungnya terdorong ke samping. Sangat jarang melihat wonder beast tipe ular terbang begitu terbuka di udara, dan pada siang hari. Ini adalah pemandangan yang sangat langka. Waktu berlalu, dan pencarian yang lambat berkembang sedikit demi sedikit. Akhirnya, setelah empat jam, Raja Ular tiba di tengah pegunungan. Pusat pegunungan adalah reruntuhan besar tempat Yuerong menghancurkan gunung yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan satu gerakan. Reruntuhan di depannya sangat berantakan dan tidak teratur. Banyak mayat yang rusak masih terlihat di tanah. Tidak diragukan lagi, ini adalah ular Yusurgawi yang telah kehilangan nyawanya karena gerakan ini. Ketika ahli peringkat sembilan itu tiba, ia memberikan pukulan fatal bagi rasnya. Secara khusus, Eselon atasnya telah berkurang dua pertiganya. Kalau tidak, jika ia berkembang selama beberapa ribu tahun lagi, ia mungkin akan menjadi ras kelas satu. Raja Ular sangat membenci wanita itu. Ketika ia melihat pemandangan sebelumnya, mau tak mau ia memikirkan situasi saat itu. Bahkan hampir terbunuh. Tapi ia menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat menenangkan diri. Ia datang ke sini untuk mencari harta karun. Itu tidak bisa membuang waktu. Segera, Raja Ular dengan hati-hati mencari di tengah pegunungan. Harus diketahui bahwa pusat pegunungan pun sangat luas. Ada lebih dari seratus gunung yang telah hancur. Selain itu, kekacauan di tanah membuat pengamatan menjadi sulit, sehingga waktu pencarian menjadi sangat lama. Raja Ular sedang fokus mencari. Matanya tertuju ke tanah. Tubuhnya bahkan turun dari langit ke tempat yang jaraknya kurang dari seribu kaki dari reruntuhan. Dengan tubuhnya yang tingginya lebih dari empat puluh ribu kaki, seolah-olah hendak menempel pada reruntuhan. Itu terus mencari. Itu terus mencari. Namun saat ini, tubuh Raja Ular tiba-tiba bergetar. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya dari bawah ke tengah seluruh area inti. Dan ketika ia melihat tanah di tengahnya, 20 ribu kaki jauhnya, tubuhnya bergetar lagi. Matanya langsung menjadi sangat serius. Seorang manusia. Di reruntuhan 20 ribu kaki jauhnya, sebenarnya ada manusia yang berdiri. Kapan orang ini muncul? Raja Ular benar-benar tercengang. Bahkan mulai panik, ia harus mengetahui bahwa ketika pertama kali memasuki area inti, ia telah memindai area tersebut terlebih dahulu. Meskipun ia tidak dapat melihat detailnya dengan jelas, jika ada manusia yang berdiri di tengahnya, ia pasti tidak akan luput dari pandangannya. Dengan kata lain, manusia ini pastinya belum pernah ke sini sebelumnya. Dia tiba-tiba muncul. Apakah dia bersembunyi di bawah tanah atau terbang dari luar? Yang pertama masih baik-baik saja. Jika yang terakhir, maka kekuatan manusia ini mungkin lebih kuat dari itu. Hembusan angin tiba-tiba menyapu reruntuhan, meniupkan banyak debu. Namun di tengah reruntuhan, ruang di sekitar sosok itu sangat tenang. Sama sekali tidak terpengaruh oleh angin, seolah-olah tidak ada. Orang ini adalah Luan. Butuh beberapa waktu baginya untuk sampai ke sini. Bahkan jika dia tahu lokasinya, dia bisa menggunakan perhitungan ruang untuk berteleportasi. Namun kemampuan perhitungannya masih terlalu lambat, dan hasil perhitungannya akan sangat berbeda. Banyak terjadi kesalahan pada transmisi bola balik. Tapi untungnya, arahan umumnya tidak salah. Setelah beberapa kali, dia sampai di luar pegunungan dan tiba di sini dengan kecepatan tercepat. Adapun mengapa dia tiba-tiba muncul di tengah, itu karena Luan telah mencapai pusat sebelum Raja Ular. Dia tidak langsung muncul di tanah. Sebaliknya, dia bersembunyi di ruang yang diciptakan sendiri dan mengamati sekeliling. Dia khawatir Raja Ular akan meminta bantuan untuk mencari harta karun itu. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Oleh karena itu, dia berjalan keluar dari ruang ciptaannya sendiri dan menghadapi Raja Ular Chang Yusurgawi. Ini adalah pertama kalinya Raja Ular Chang Yusurgawi melihat Luan. Pada saat yang sama, ini juga pertama kalinya Luan melihat tubuh Raja Ular Chang Yusurgawi. Beberapa kali sebelumnya, dia berada di ruang ciptaannya sendiri dan tidak memiliki kesempatan untuk melihat tubuh Raja Ular. Ular yang begitu besar, pasti ada banyak harta karun di dalamnya bukan? Kantong Empedu Ular saja sudah cukup untuk menyelesaikan masalah material untuk aliansi selama lebih dari 10 tahun. Luan harus memenangkan pertempuran ini, tapi dia tidak bisa melukai tubuh Raja Ular terlalu banyak. Siapa kamu? Raja Ular segera berbicara. Suaranya yang tajam membuat orang merasa tidak nyaman. Ada rasa penolakan dari dalam ke luar. Bahkan Luan mengerutkan kening saat mendengar suara ini. Setelah merenung sebentar, dia tidak menyebutkan namanya. Dia takut jika dia menyebut namanya, dan jika Raja Ular melarikan diri, itu akan membawa bahaya bagi ras macan langit. Melihat manusia itu tidak berbicara, Raja Ular menjadi semakin marah. Ia berteriak lagi, saya bertanya siapa kamu? Saat Raja Ular berbicara, Luan segera melepaskan kekuatannya untuk membekukan ruang di sekitarnya, menghalangi suara yang datang dari luar dan menguranginya menjadi hanya jejak. Namun, ini merupakan solusi sementara. Luan tidak ingin ular itu terus berteriak. Dia di sini untuk bertarung, jadi dia tidak akan menunda. Oleh karena itu, sosok Luan langsung bergerak dan bergegas ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Raja Ular kaget saat melihat ini. Ia tidak menyangka manusia ini akan menyerang tanpa mengatakan apapun. Ia telah membunuh begitu banyak orang, jadi ia tahu bahwa manusia ini tidak akan melepaskannya. Ia bisa melawan atau melarikan diri. Namun, Ular Chang Yu Surgawi juga merupakan ras yang sangat bermartabat. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa melarikan diri sebelum mengetahui perbedaan kekuatannya. Oleh karena itu, Raja Ular langsung berteriak. Dalam sekejap, gelombang suara yang menakutkan meledak. 2.904 Sebenarnya, terakhir kali dia datang ke pegunungan ini, Luan hanyalah seorang guru surgawi tingkat 7. Saat itu, Yue Rong, Yao, dan Si Cantik Yang. Yue Rong bertugas memancing Raja Ular pergi, sementara Yao dan Si Cantik Yang bertugas menemukan Mahkota Peri. Belakangan, Yao dan Si Cantik Yang terjebak oleh formasi khusus. Luan bergegas tepat waktu dan menggunakan akal sehatnya untuk menyelamatkan mereka berdua. Pada saat itu, tidak ada lagi makhluk mistis yang hidup di sekitarnya, jadi Luan sangat aman. Dia secara paksa memisahkan rasa ilahi dari asalnya untuk melawan susunan itu dan hampir mati. Hanya Fuyu yang datang untuk menyelamatkannya. Itu juga karena Fuyu datang untuk menyelamatkannya sehingga dia dikurung di gerbang kebangkitan selama sebulan untuk pertama kalinya. Ini berarti Luan belum pernah melihat Raja Ular saat itu. Faktanya, Raja Ular yang bertarung dengan Yue Rong saat itu sangat berbeda dengan sekarang. Ketika dia melihat Raja Ular secara langsung, Luan memperhatikan ada tiga luka besar yang sangat jelas terlihat di bawah kepala Raja Ular, yang membuatnya sangat terkejut. Ini karena Raja Ular yang bertarung dengan Yue Rong saat itu adalah Raja Ular berkepala empat. Ular berkepala empat yang bahkan bisa menggunakan atribut bumi, yang merupakan atribut paling kecil kemungkinannya untuk ular. Tidak diragukan lagi, ini terkait dengan pengaruh Mahkota Elf. Dalam pengejaran Yue Rong, tiga dari kepala ular berkepala empat itu dipotong, dan hanya satu yang tersisa. Sepertinya kekuatan Raja Ular sangat berkurang, namun kenyataannya, Yue Rong membantu Raja Ular dengan memenggal kepala tambahan. Itu adalah aktivasi konstan dari Mahkota Elf yang memungkinkan Raja Ular menjadi ular berkepala empat sejak lahir. Setiap kepala memiliki pemikirannya sendiri dan dapat menggunakan kekuatan uniknya sendiri. Namun, karena hal inilah keempat kepala itu saling bertentangan. Sekarang, hanya satu dari mereka yang bisa mengendalikan tubuh sepenuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan tidak hilang, dan sepenuhnya dikendalikan oleh kepala ini. Kekuatannya meningkat dan menurun, tapi secara keseluruhan, tidak kalah dengan saat itu. Gelombang suara yang besar bukanlah apa-apa, dan tidak terlalu menjadi ancaman bagi Luan. Ancaman sebenarnya adalah bila angin yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, serta serangan indera ketuhanan yang terkandung dalam gelombang suara. Entah itu bila angin atau serangan indera ketuhanan, semuanya adalah kekuatan yang sangat sulit ditangkap. Fakta bahwa Raja Ular bisa menggunakan keduanya secara bersamaan benar-benar mengejutkan Luan. Sangat cepat. Saat Raja Ular menyerang, Luan secara kasar menilai kekuatan Raja Ular. Dengan kekuatan dan kecepatannya saat ini, dia tidak bisa melawannya sama sekali. Dia masih terlalu lemah dan hanya bisa mengaktifkan alam Dewa Iblis. Dalam sekejap, kegelapan di tengah jurang sepertinya disingkirkan, dan cahaya merah muncul di pupilnya. Kekuatan Luan meningkat, dan dalam sekejap, semua yang ada di depannya menjadi jelas. Bahkan bila angin pun bisa terlihat samar-samar. Meski sangat kabur, itu sudah cukup bagi Luan. Luan menghadapi kekuatan lawan secara langsung. Meskipun Luan lemah, perasaan rohaninya sangat kuat. Belum lagi lautan asal kesadarannya, bahkan lautan kesadarannya jauh melampaui level rata-rata. Bahkan lautan kesadaran Raja Ular tidak seluas Luan. Luan dapat sepenuhnya mengabaikan serangan kesadaran spiritual. Suara mendesing. Suara mendesing. Luan bergerak, terbang melewati tepi bila angin sepanjang 300 kaki. Ruangan itu benar-benar terpotong dan dihancurkan oleh bila angin, tapi tidak melukai Luan yang berada kurang dari dua kaki dari permukaan. Perbedaan terbesar antara Windblade dan Windbles adalah Windbles dapat meledak kapan saja, tetapi Windblade tidak. Itu hanya bisa meledak ketika mengenai musuh. Dalam sekejap mata, jarak antara kedua sisi diperpendek menjadi kurang dari 10.000 kaki. Manusia ini benar-benar bergegas begitu saja. Raja Ular terkejut. Ia belum pernah melihat serangan manusia seperti ini. Ia segera mundur dan membuka mulutnya yang berdarah lagi. Segera, area kegelapan yang luas muncul. Kegelapan ini adalah rawa yang sangat korosif. Seperti tsunami, rawa hitam meletus dan mengalir langsung menuju Luan. Luan tidak pernah menyangka ular bisa menggunakan elemen tanah. Ini benar-benar di luar akal sehat. Rawa hitam menutupi langit dan bumi. Dalam sekejap, tingginya lebih dari 6.000 kaki. Ia bahkan menghancurkan reruntuhan di bawahnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Luan tidak bisa mengelak. Perpindahan luar angkasa. Luan tidak ingin menggunakan kekuatan luar angkasa secepat ini. Mata gelap Luan sedikit menyipit. Dia segera menamparkan, dan dalam sekejap, aura es yang menakutkan meletus dan bergegas menuju rawa hitam besar di depannya. Kemarahan samudera. Ledakan. Segera, aura sedingin es menyapu permukaan rawa hitam dan membekukannya. Tak hanya itu, aura sedingin es juga menyebar dengan cepat dan seketika membekukan seluruh rawa. Namun, pada saat ini, rawa hitam yang kuat mendorong energi beku menuju Luan. Tidak dapat mengelak, Luan hanya bisa membanting telapak tangannya ke rawa karena dia tidak perlu lagi khawatir akan tertelan. Dia menerimanya secara langsung. Ledakan. Energi deras rawa hitam bertabrakan dengan Luan dan secara paksa menghalangi gerak maju Luan, menyebabkan tubuh Luan mengeluarkan suara teredam. Meskipun Luan memiliki kekuatan tulang naga raja, dia tidak lagi memiliki keunggulan absolut seperti sebelumnya ketika dia berada di peringkat ke sembilan. Sama seperti Deep Eyes yang tidak lagi merupakan zat padat di alam tingkat delapan, tulang naga kekaisaran juga sama pada tahap ini. Tentu saja, peningkatan kekuatan Luan dari tulang naga kekaisaran masih sangat besar, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Ini juga alasan mengapa Luan mampu dengan kuat menahan aliran energi dan hanya mundur perlahan. Namun, Luan tidak hanya menolak. Raja Ular Empyrean Yu tiba-tiba merasakan sesuatu dan segera melebarkan mata ularnya, tubuhnya mundur secara eksplosif. Ledakan Tubuh Raja Ular memantul ke belakang dan pada saat yang sama, memutus hubungannya dengan energi deras rawa. Saat ia mundur, lonjakan es sepanjang seribu kaki tiba-tiba meletus dari rawa energi yang sangat deras. Jika ia mundur beberapa saat kemudian, lonjakan es ini akan menembus mulutnya dan menembus seluruh kepalanya. Raja Ular segera merasakan hawa dingin dan energi deras yang telah kehilangan kekuatannya meledak dan runtuh. Saat runtuh, lonjakan sepanjang 10 ribu kaki muncul, menghubungkan ke pusat rawa yang membeku di kejauhan. Namun, Luan tidak berhenti. Bang! Telapak tangan Luan menghantam bagian tengah es, dan segera, paku es besar itu menusuk ke arah Raja Ular yang mundur seperti paku. Luan tidak akan menaruh harapannya pada satu gerakan pun. Sebaliknya, serangannya selalu nyambung. Dia pasti akan memikirkan bagaimana menindaklanjuti serangan setelah lawannya menghindar, jadi ketika Raja Ular mundur, paku es menyerang. Raja Ular panik, tapi kecepatannya lebih cepat dari Luan, dan kekuatannya juga lebih kuat dari Luan. Logam beku akan menjadi rapuh, tetapi logam beku tiba-tiba menjadi lebih keras. Ia tidak bisa menghadapinya secara langsung, jadi ia segera menghindar dan melepaskan energi hard earth dari samping untuk dengan paksa menjatuhkan paku es itu. Bang! Segera, paku es itu terlempar ke sisi lain. Namun, meski bahaya telah teratasi dan paku es tidak dapat digunakan lagi, itu berarti jarak antara kedua pihak belum sepenuhnya melebar. Jarak mereka masih sekitar 10 ribu kaki. Luan menyerang Raja Ular lagi, menyebabkan mata Raja Ular menyipit. Bukankah Guru Surgawi tingkat 9 manusia menggunakan teknik surgawi dari jauh? Mengapa orang ini terus menyerang di depannya? Bang! Raja Ular segera mundur. Manusia ini ingin mendekat, tetapi dia tidak mengizinkannya. Melihat sosok Raja Ular yang mundur, Luan sedikit mengernyit. Sangat cepat. Kecepatan reaksi yang sangat cepat. Kecepatan reaksi Raja Ular Tian Changyu ini lebih cepat dari ular manapun yang pernah dia lawan sebelumnya. Kecepatan reaksi berhubungan dengan indera ketuhanan dan tubuh pada saat yang bersamaan. Itu juga alasan mengapa Luan bisa menggunakan pertarungan jarak dekat sebagai keuntungan terbesarnya. Jika kecepatan reaksi seseorang tidak cukup cepat, dan jika kesadaran ilahi dan kecepatan reaksi tubuh tidak cukup cepat, akan sulit untuk menggunakannya meskipun seseorang memiliki kekuatan yang kuat. Gemuruh. Serangan petir yang eksplosif keluar dari mulut ular raksasa itu, membentuk jaring petir besar yang menyerang Luan. Jaring petir ini tidak hanya memiliki satu lapisan, tetapi terus-menerus seperti gelombang. Dengan kecepatan ekstrim dan area yang luas, itu menyelimuti Luan yang sedang mengisi daya. Pikiran Raja Ular sangat jelas. Meskipun ia tidak mengerti bagaimana udara dingin lawan begitu kuat hingga bisa membekukan rawa, ia tidak mungkin membekukan petirnya, bukan. Pikiran Raja Ular benar, Luan memang tidak bisa membekukan petir itu. Meskipun udara dingin dapat memperlambat pergerakan petir, namun kecepatannya terlalu lambat untuk mempengaruhi petir. Itu tidak bisa mengubah situasi pertempuran secara instan. Namun, meski kekuatan serangan jaring petir kuat, pertahanan dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada rawa. Kecepatan Luan tidak berkurang sama sekali saat dia menyerbu menuju jaring petir. Namun, saat dia menyerang ke depan, nyala api besar tiba-tiba meletus di sekelilingnya. Pada saat yang sama, tulang naga emas muncul, dan kepala naga tulang emas api suci yang besar muncul dengan kecepatan yang sangat cepat. Terlebih lagi, ia masih menyebar dengan cepat ke belakang, membentuk tubuh naga. Ledakan Pertama, kepala naga tulang emas api suci bertabrakan dengan jaring petir. 2905 Ledakan Kepala naga yang sangat keras menabrak layar petir. Layar petir sangat kuat, seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya telah menyambar kepala naga. Ia segera menghancurkan api suci yang dilakukan oleh Megalosaurus. Jika seni api naga ini hanya dibentuk oleh api suci, ia akan langsung meledak di permukaan. Ia akan kehilangan lebih dari 30% kekuatannya dalam satu gerakan, dan ia tidak akan mampu mencapai Raja Ular Empyrean Yu. Inilah perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Tidak mungkin untuk menebusnya. Namun, Megalosaurus hidup tidak hanya di permukaan, tapi juga di dalam. Baik bagian dalam maupun luar ditopang oleh tulang emas. Meskipun tulang emas dan tulang naga kekaisaran memberi luan kekuatan yang sama dan tidak terkalahkan seperti di alam tingkat delapan, mereka masih sangat kuat. Bahkan Wang Yang Cheng, yang lebih kuat dari Raja Ular, tidak dapat menghancurkan naga api suci dengan satu gerakan. Di tengah petir yang tak terhitung jumlahnya, kepala naga dan tubuh naga dengan cepat terbentuk di belakangnya dan bergegas menuju Raja Ular seolah-olah mereka sedang mengalami kesengsaraan surgawi. Tubuh Megalosaurus dengan cepat mencapai hampir 10 ribu kaki. Ia menerobos petir dan bergegas menuju Raja Ular. Tubuh Megalosaurus ini lebih besar dari Raja Ular dan kepala naganya dua kali lebih besar dari kepala Raja Ular. Dengan api suci, tulang naga emas terlihat. Raja Ular langsung ketakutan. Kapan Raja Ular pernah melihat Megalosaurus seperti itu? Aura Megalosaurus ini sangat mengerikan. Ia bahkan memancarkan kekuatan penekan dari garis keturunannya. Penindasan ini bahkan lebih jelas terlihat dibandingkan saat melihat Megalosaurus yang asli. Kali ini, Raja Ular benar-benar panik. Namun, Raja Ular adalah binatang tingkat 9. Ia tidak akan terlalu panik hingga menyerah. Ia segera bereaksi untuk menyelamatkan nyawanya. Raja Ular segera memutuskan hubungan dengan petir tersebut. Memotong petir secara paksa akan menimbulkan beban berat pada tubuhnya. Raja Ular pasti tidak berani melawan api suci Megalosaurus secara langsung. Oleh karena itu, rawat tersebut dilepaskan kembali. Namun kali ini rawat tersebut lebih kental dari sebelumnya. Rawat tersebut akan cepat mengering dan mengeras jika terjadi kebakaran. Itu adalah cara terbaik untuk menghadapi musuh tipe api. Pada saat yang sama, ia memiliki kekuatan untuk menyerang dan mengendalikan. Raja Ular segera mengubah kekuatannya. Di saat yang sama, ia mundur dengan cepat untuk menambah jarak di antara mereka. Tidak ada keraguan bahwa keputusan Raja Ular itu benar. Ketika kedua sisinya hanya berjarak 40 ribu kaki, rawat mengalir menuju api suci Megalosaurus dan segera mengeras, menempel erat pada tubuh Megalosaurus. Rawat di belakang mereka sangat lengket. Seperti kata pepatah, gunakan kelembutan untuk menaklukkan kekerasan. Api suci Megalosaurus terasa seperti sedang membentur bola lumpur lunak. Pada akhirnya, ia tidak dapat menyerang ke depan, juga tidak dapat melepaskan diri. Meski begitu, Raja Serpentin yang sangat berhati-hati tidak berhenti mundur. Sebaliknya, ia terus memanfaatkan banjir rawat untuk menutupi seluruh tubuh Megalosaurus seolah ingin menenggelamkan seluruh Megalosaurus. Ini adalah alam guru surgawi tingkat 9, atau lebih tepatnya, kekuatan alam surgawi. Di dunia ini, bahkan jika seseorang memiliki garis keturunan tertinggi yang kuat, mereka tidak lagi memiliki keunggulan absolut. Ketika perbedaan di dunia nyata terlalu besar, bahkan atribut pamungkas pun akan ditekan. Apakah Luan masih berada di kepala naga? Tentu saja tidak. Luan bahkan tidak menggunakan kekuatan luar angkasa. Dia merasakan rawat dengan cepat menutupi tubuh naga itu. Namun, kecepatan rawat menelan Megalosaurus setinggi 10 ribu kaki jelas lebih lambat daripada kecepatan dia mundur. Dia bahkan lebih cepat dari rawat. Dia segera meninggalkan ekor naga itu dan menyerah untuk hidup. Megalosaurus menyerbu langsung ke langit. Bang! Luan bertepuk tangan. Dalam sekejap, Untayan Ki abadi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, membentuk ratusan pita yang langsung menuju ke Raja Ular Chang Yu Surgawi. Tubuh Raja Ular Chang Yu Surgawi sangat beracun. Immortal Ki memiliki efek penekan yang kuat pada racun. Saat Raja Ular ditahan atau ditusuk ke dalam tubuhnya, hal itu pasti akan menyebabkan kerusakan dua kali lipat pada organnya. Raja Ular belum pernah bertarung dengan siapapun dari Sengoku sebelumnya. Namun, ketika melihat energi putih, secara naluria ia merasakan bahaya. Meskipun ia belum pernah melihat Immortal Ki sebelumnya, bukan berarti ia tidak mengenalinya. Bagaimanapun, itu adalah binatang tingkat sembilan. Ia berpengetahuan luas dan telah melihat banyak deskripsi tentang Ki abadi di banyak buku. Oleh karena itu, ketika Ki abadi muncul, ia langsung tercengang. Ki abadi, S. Raja Ular segera menyadari sesuatu dan meraung. Segera, tiga elemen angin, guntur, dan api dilepaskan. Bila angin, bila petir, dan api berjatuhan dari langit. Raja Ular tidak menahan diri. Ia segera melepaskan seluruh kekuatannya dalam satu tarikan napas dan menghantam Ki abadi di bawah. Gemuruh. Kedua belah pihak bertabrakan. Segera, terjadi ledakan yang menggemparkan bumi di langit. Gelombang kejut yang mengerikan meledak ke segala arah dan langsung menelan reruntuhan pusat. Kali ini, dampak reruntuhan itu bahkan lebih besar daripada yang disebabkan oleh Yuerong saat itu. Bagaimanapun, Yuerong telah menyerang dirinya sendiri dan tidak melawan. Terlebih lagi, Yuerong tidak ingin menghancurkan ruang bawah tanah sepenuhnya sehingga akan sulit menemukan mahkota elf. Setelah hantaman dahsyat ini, ruang bawah tanah yang masih berada di bawah reruntuhan langsung runtuh. Seluruh reruntuhan tiba-tiba jatuh tiga ribu kaki. Seolah-olah bumi telah tenggelam. Sangat mengejutkan. Dalam ledakan yang mengerikan itu, Raja Ular di langit dan Luan di atas reruntuhan keduanya dengan kuat melawannya. Meskipun ledakannya sangat besar, namun dampaknya masih bersifat area. Tidak sulit bagi Luan untuk melepaskan kekuatannya dan melawannya. Segera, dampak terbesarnya hilang. Sosok Raja Ular di langit menutupi langit. Luan berdiri dalam kegelapan, tapi itu lebih gelap dari kegelapan. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Raja Ular di langit. Kamu adalah Luan, Raja Ular Empirean Yus segera meraung, tapi suaranya bahkan lebih tajam. Mata Luan menjadi dingin. Karena Raja Ular telah mengenalinya, tidak ada gunanya menyangkalnya. Namun, dia tidak mengutarakan penegasannya. Dia hanya memandang Raja Ular di langit. Kamu memang masih hidup. Raja Ular segera berteriak. Kemudian, tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ia langsung bertanya, mengapa kamu ada di sini? Mungkinkah kamu membawaku ke sini? Mendengar ini, mata gelap Luan bergerak sedikit. Dia tidak menyangka Raja Ular begitu pintar. Ia segera menyadari hal ini dan tidak mengaitkannya. Dengan kecelakaan. Melihat manusia ini masih tidak berbicara, Raja Ular segera meraung dan bertanya, bagaimana caramu melakukannya? Namun, Luan masih tidak menjawab. Pada saat ini, kekuatan ledakan di langit telah berkurang lebih dari setengahnya. Karena Raja Ular telah mengenali identitasnya, dia tidak perlu bersembunyi lagi. Dia bisa menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia harus membunuh ular ini. Luan segera mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, es muncul di reruntuhan di depannya. Saat dia mengangkat lengan kanannya, ratusan es besar terbentuk dan ditembakkan ke langit. Setiap es memiliki panjang sekitar 3.000 kaki dan lebar 300 kaki. Ujungnya sangat tajam dan terdapat lebih dari satu duri. Jika Raja Ular terserempet salah satu sudut es, tubuhnya pasti akan terpotong oleh es tersebut. Namun jika udara dingin langsung masuk ke tubuhnya akan menyebabkan kerusakan serius pada tubuhnya. Serangan dengan efek area luas melesat ke arah langit. Inilah keuntungan dari atribut ekstrim. Bahkan jika itu adalah serangan efek area, itu sebanding dengan serangan tunggal karena atributnya yang kuat. Raja Ular melihat manusia ini tidak berkata apa-apa dan langsung menyerang. Seolah-olah dia tidak berbicara dalam bahasa manusia. Ini terlalu sombong. Luan ini baru saja menerobos. Meskipun dia memiliki garis keturunan yang kuat, Raja Ular tidak percaya bahwa dia adalah lawannya. Karena bocah ini begitu sombong, ia akan langsung menangkap bocah ini dan mengirimnya ke para naga. Pada saat itu, para naga pasti akan memberikan hadiah yang besar. Ada harapan bagi ular Chang Yu Surgawi untuk bangkit. Segera, Raja Ular melepaskan kekuatannya. Segera, batu keras setinggi 2.000 kaki menutupi langit. Panjang dan lebarnya lebih dari 6.000 kaki, sepenuhnya menghalangi Raja Ular. Es dari bawah akan terhalang oleh lapisan batuan. Adapun es di luar lapisan batu, akan melesat ke langit dan tidak akan menjadi ancaman bagi Wang Xi. Tentu saja. Gemuruh. Es tersebut menghantam lapisan batu dengan keras. Segera, sepertiga bagian bawah lapisan batu itu pecah, tapi itu saja. Di sisi lain, es yang terlalu tajam dan tipis menyebabkannya pecah sedikit demi sedikit. Setiap es pecah menjadi lebih dari selusin bagian. Namun, mata gelap Luan tidak berubah. Saat Raja Ular diam-diam merasa lega karena telah menahan serangan itu dan hendak menghancurkan lapisan batu dan menghancurkan Luan sampai mati di reruntuhan, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Karena ditemukan bahwa es yang mengalir ke langit dari lapisan batuan telah berubah arah dan dengan cepat berbalik menuju posisinya. Raja Ular tidak pernah mengira bahwa manusia ini masih punya tipuan. Mengontrol begitu banyak es besar sudah menghabiskan banyak energi dan divine sense. Bocah ini masih bisa mengendalikan es ini untuk mengubah arah. Namun, Raja Ular tidak bisa dianggap enteng, dan bukannya tanpa peluang. Kecepatan dan kekuatan es yang telah diubah arahnya secara paksa telah sangat berkurang. Mereka tidak lagi menjadi perhatian. Tubuh Raja Ular segera ditutupi lapisan guntur dan kilat. Itu melilit tubuhnya seolah-olah itu adalah suatu zat. Lalu, ekornya menyapu. Gemuruh. Segera, lingkaran es tersapu dan terlempar ke kejauhan. 2906 Setelah Raja Ular menyapu seluruh es, ia segera menghantamkan tubuhnya ke lapisan batu di bawahnya. Segera, lapisan batu raksasa jatuh dari langit dan menabrak reruntuhan. Suara mendesing. Luan telah bergerak dan segera meninggalkan area tersebut. Bang! Reruntuhannya terkena pukulan keras dan lapisan batu mendarat di reruntuhan tanpa kerusakan apapun. Sementara itu, Luan berlari keluar dari samping dan menyerang Raja Ular Empyrean Yu. Setelah beberapa kali pertukaran, Luan memiliki pemahaman yang jelas tentang kemampuan Raja Ular. Entah itu dari segi kecepatan atau kekuatan, itu jauh lebih kuat darinya. Selain itu, tidak seperti Wang Yang Cheng, yang suka bertarung dalam pertarungan jarak dekat, ia terus-menerus memikirkan cara untuk menjauhkan diri. Ini memang merepotkan, dan Luan tidak bisa berbuat apa-apa. Luan tidak akan bisa menemukan kesempatan untuk menyerangnya dari jarak jauh. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia menggunakan kekuatan dimensionalnya? Luan ragu-ragu, dia ingin menghindari penggunaan kekuatan dimensionalnya sebanyak mungkin karena dia tidak ingin terlalu mengandalkannya. Namun, dia harus memenangkan pertarungan ini. Bahkan jika dia mengaktifkan tiga alam api suci, mustahil membalikkan keadaan. Satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan adalah dengan kekuatan dimensionalnya. Jika itu masalahnya, dia akan menggunakannya. Cepat atau lambat, kekuatan dimensional akan menjadi salah satu kekuatan terpentingnya. Menggunakan kekuatan dimensional sedikit lebih mudah daripada menggunakan Black Ice. Hanya masalah waktu sebelum dia menggunakannya dalam pertempuran. Hanya masalah waktu sebelum dia berencana menggunakannya. Namun, Raja Ular di Langit tidak tahu tentang kekuatan yang dimiliki Luan. Melihat Luan berlari ke arahnya, secara naluria ia menjauhkan diri dan segera menyerang Luan. Namun, Luan tidak melakukan serangan langsung kali ini, dia juga tidak menyerang ke depan. Sebaliknya, dia berlari keluar dari reruntuhan. Raja Ular tercengang saat melihat ini. Apakah dia melarikan diri? Melihat sosok Luan yang terbang menjauh, ia tidak dapat memikirkan penjelasan lain selain itu. Meskipun tidak melukai manusia sama sekali, juga tidak melihat adanya masalah pada dirinya, ia tahu betul bahwa seringkali, kelemahan musuh tidak dapat dibayangkan. Jauh di atas langit, terlihat jelas bahwa tidak ada bala bantuan jauh dari pegunungan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada manusia dan membiarkannya pergi, itu akan sangat mengecewakan. Raja Ular segera mengambil keputusan dan mengejar Luan. Dia segera melepaskan bola api yang tak terhitung jumlahnya untuk menghentikan Luan. Setiap bola api memiliki diameter 300 meter, dan terbang di depan Luan. Tujuan mereka adalah menghalangi jalan Luan. Luan segera mengubah arahnya. Alih-alih terbang menjauh dari reruntuhan, dia malah bergerak cepat di sepanjang tepi reruntuhan. Ketika Raja Ular melihat bahwa ia telah berhasil menghentikan manusia untuk melarikan diri, ia segera meningkatkan kekuatannya dan membombardir manusia tersebut dengan serangan yang lebih terkonsentrasi. Luan, sebaliknya, terus bergerak di tengah rentetan serangan. Dia menghindari sebagian besar bola api, dan jika dia tidak bisa menghindarinya, dia akan melepaskan es untuk memblokirnya. Satu bola api tidak berarti apa-apa bagi Luan. Suara mendesing. Luan tiba-tiba mengubah arahnya dan bergegas keluar dari bola api dan ledakan yang padat. Dia berlari langsung ke ketinggian 15 ribu kaki dan benar-benar setara dengan Raja Ular. Namun Raja Ular tidak panik. Meski begitu, jarak keduanya lebih dari 18 ribu kaki. Luan pasti tidak bisa menyerang di sekitarnya. Namun, saat dia mencapai ketinggian yang sama di langit, Luan bergerak. Lengan kanannya berwarna merah tua, dan dia tiba-tiba menariknya kembali. Bahkan seluruh tubuhnya berputar ke belakang. Dia mengerahkan kekuatan dari pinggangnya dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pukulan ini. Ledakan. Sebuah tinju meledak di langit, dan cahaya merah langsung melintas di langit, melesat langsung ke arah kepala Raja Ular. Cahaya merah yang sangat menyilaukan muncul, dan seolah-olah langit dan bumi tiba-tiba meredup, seolah fajar telah menyingsing. Pukulan ini sangat cepat dan kuat. Bahkan Raja Ular, yang berada hampir 20 ribu kaki jauhnya, langsung merasakan bahaya. Raja Ular segera mengelak, jika ia terbang lebih tinggi di langit, pergerakannya akan dibatasi sampai batas tertentu. Jika manusia ini memaksanya semakin tinggi, keadaannya akan lebih buruk lagi. Oleh karena itu, ia segera memilih untuk menghindar ke belakang dan ke bawah. Meskipun pukulan ini cepat dan kuat, justru karena itulah pukulan ini hanya dapat bergerak dalam arah lurus tanpa ada tekukan. Memang benar demikian, kekuatan yang begitu kuat dan dahsyat pasti tidak akan bengkok. Suara mendesing. Meski lampu merahnya cukup cepat, kekuatan Raja Ular masih lebih kuat, dan kecepatannya juga cukup cepat. Selain itu, jaraknya hampir 20 ribu kaki, jadi menghindarinya tidak terlalu sulit. Lampu merah menyapu lebih dari 30 ribu kaki di atas Raja Ular, dan gelombang panas yang mengerikan langsung menyebar ke seluruh ruang yang kacau. Bahkan gelombang panas yang menyebar sedikit membuat Raja Ular merasa hangus. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Pastinya tidak bisa terkena pukulan ini. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Kekuatan macam apa ini? Mungkinkah manusia ini tidak melarikan diri sekarang, tetapi sedang mengumpulkan kekuatan sebagai persiapan menghadapi kekuatan pukulan ini? Tidak peduli apa, pukulan ini menyebabkan Raja Ular berkeringat dingin. Semula hanya ingin menjaga jarak 80 ribu kaki. Sekarang, jaraknya harus dua kali lipat. Melihat manusia bergegas ke arahnya dengan kecepatan penuh setelah melayangkan pukulan, Raja Ular segera mundur dan melepaskan serangan lain ke arah manusia di saat yang bersamaan. Manusia itu masih mengelak, tapi dia juga dengan panik menutup jarak dengan teknik gerakannya. Di saat yang sama, mata tajam Raja Ular memperhatikan bahwa tangan kanan manusia itu masih terkepal, tetapi tangan kirinya tidak. Mungkinkah dia mengumpulkan kekuatan lagi? Menyadari hal ini, Raja Ular lebih fokus untuk meningkatkan jarak di antara mereka daripada menyerang. Dengan kecepatannya, tidak sulit untuk menambah jarak di antara mereka. Dengan cepat ia bergerak menuju pusat reruntuhan. Yang satu dikejar, yang satu lagi lari. Jarak antara mereka bertambah, dan tak lama kemudian, jarak antara mereka menjadi lebih dari 20 ribu kaki. Mata gelap luan sangat dalam. Dia melihat posisi Raja Ular di kejauhan, seolah sedang menghitung sesuatu. Dia telah tiba. Tiba-tiba, mata luan menjadi dingin, dan lengan kanannya langsung memerah. Di kejauhan, Raja Ular segera menyadari bahwa tangan kanan luan yang terbuka telah berubah menjadi merah. Segera, jantungnya menegang, dan ia melaju dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, ia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk membentuk pertahanan di depannya. Kemudian, suara mendesing. Manusia itu menghilang ke udara. Dalam sekejap, Raja Ular tercengang. Di saat yang sama, Raja Ular merasakan kekuatan yang sangat menakutkan muncul di belakangnya. Kurang dari 11 ribu kaki di belakangnya, di tengah reruntuhan. Ini adalah tempat di mana luan pertama kali muncul di langit. Saat luan pertama kali berdiri di sini, dia sudah menghafal koordinat spasial tempat ini. Melalui persepsi spasialnya, dia dapat mengingatnya dengan jelas bahkan pada ketinggian 100 ribu kaki. Raja Ular mundur dengan kecepatan ekstrim, tetapi ia belum menghancurkan ruang dalam jarak 11 ribu kaki. Namun, kurang dari 10 ribu kaki yang lalu, ruang tersebut telah hancur karena pergerakan Raja Ular. Penampilan luan benar-benar terjebak di perbatasan antara kekacauan dan kenyataan. Bisakah Raja Ular menghindari serangan fajar di ketinggian 11 ribu kaki? Biasanya, hal itu masih mungkin terjadi. Namun, karena luan telah membuat tangan kanannya memerah di depan mata Raja Ular, Raja Ular sangat ketakutan sehingga ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mundur dengan kecepatan penuh. Artinya momentum dan inersianya telah mencapai titik tertinggi. Sangat sulit untuk mengubah arah saat menyerang ke depan dengan kecepatan penuh, apalagi Raja Ular terbang mundur. Bahkan lebih mustahil lagi untuk mengubah arah. Raja Ular tidak hanya tidak dapat mengubah arah, tetapi juga tidak dapat berhenti. Sebaliknya, ia mengambil inisiatif untuk menyerahkan diri kepada luan. Raja Ular, yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya di depan, bahkan tidak dapat meningkatkan pertahanan di belakangnya tepat waktu. Suara mendesing. Jarak 100 ribu kaki terlalu dekat untuk mereka berdua. Dalam sekejap, ketinggiannya berkurang menjadi 50 ribu kaki. Di saat yang sama, luan mulai bergerak. Langit dan bumi langsung meredup. Hanya cahaya merah menyilaukan yang melintas, langsung menuju tubuh bagian atas Raja Ular Empirean Yu. Tubuh Raja Ular Empirean Yu terlalu besar. Dengan tubuh hampir 50 ribu kaki, pukulan ini tidak akan meleset. Apalagi arah lampu merah membuat Raja Ular putus asa, karena ditujukan ke jantungnya. Itu sangat akurat tanpa penyimpangan apapun. Raja Ular bahkan tidak mengerti kenapa arah serangan manusia ini begitu akurat. Ia tidak mengetahui bahwa luan telah merasakan lokasi semua organ di tubuhnya di ruang ciptaannya sendiri sejak lama. Bas! Lampu merah langsung menembus tubuh Empirean Yu snakeking dan juga menembus jantungnya. Pertahanan Empirean Yu snakeking terlalu lemah. Bahkan Raja Ular pun sama. Di permukaan, hampir tidak ada perlawanan terhadap Fajar. Sebaliknya, dengan momentum Raja Ular, pukulan ini menjadi lebih kuat. Di sisi lain, mata luan sedikit menyipit saat dia menyerang ke depan dengan kecepatan penuh. Dia, yang hampir menggunakan seluruh kekuatannya, tidak memiliki banyak ruang untuk melepaskan kekuatan untuk menahan dampak mundurnya tubuh Raja Ular. Faktanya, luan tidak berencana melakukan itu. Fajar telah membuat lubang selebar puluhan kaki di tubuh Raja Ular. Selain itu, apinya berkobar dengan cepat sehingga memperbesar lubang. Yang ingin dia lakukan adalah bergegas melewati lubang itu. Suara mendesing. Luan menyerang ke depan, dan Raja Ular mundur. Luan melewati tubuh Raja Ular, tetapi tidak melakukan kontak apapun dengan tubuh pihak lain. Gemuruh. Di belakang luan, tubuh Raja Ular terbang mundur dan menabrak tepi reruntuhan, menghancurkan pegunungan yang luas. 2907. Bang. Di tengah suara keras di belakangnya, luan mendarat di reruntuhan. Suaranya benar-benar tenggelam oleh ledakan itu. Dia segera berbalik dan melihat tubuh besar Raja Ular Empirean Yu. Jantungnya terpukul, dan api suci sembilan surga dengan cepat membakar hati Raja Ular. Jika ini terus berlanjut, Raja Ular akan segera menjadi mayat. Meski belum mati total, kekuatannya telah menurun hingga kurang dari 20% dari kekuatan aslinya dan masih melemah. Kekuatan semacam ini bukan lagi ancaman bagi luan. Luan segera terbang keluar dari reruntuhan dan berdiri di udara, menatap Raja Ular Empirean Yu. Hati Raja Ular Empirean Yu telah terbakar habis. Kecepatan api suci sembilan surga terlalu cepat. Sepertinya akan menelan area yang lebih luas. Namun, luan tidak membiarkan hal ini terjadi. Bagaimanapun juga, tubuh Raja Ular sangatlah berharga. Mengangkat tangannya, luan menghilangkan api di tubuh Raja Ular. Pada saat ini, tubuh Raja Ular terbaring tak bergerak di reruntuhan besar. Hanya sepasang mata yang masih menatap luan dengan sedikit cahaya. Melihat Raja Ular, luan tiba-tiba berkata, Jangan sia-siakan kekuatanmu. Tidak ada makhluk di sekitar sini yang bisa membiarkanmu merebut lautan kesadaran. Selain itu, sumber indera ketuhananmu tidak bisa lepas. Begitu kata-kata ini keluar, mata Raja Ular berkilat dan menatap luan dengan kebencian. Kamu pasti akan mati. Raja Ular Empirean Yu berteriak sekuat tenaga. Namun, sekeras apapun ia berusaha, suaranya sangat lemah. Ia berteriak, Umatku tidak akan membiarkanmu pergi. Naga juga tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu karena aku juga tidak akan membiarkan orang-orangmu pergi. Luan berkata dengan tenang, Adapun naga, tidak peduli apa hasilnya, kamu tidak akan melihatnya. Mengaum, mengaum, Raja Ular Empirean Yu terus terbatuk dan mengaum, mengeluarkan banyak darah setiap kali mengaum. Namun, kekuatan hidup dari binatang ajaib peringkat sembilan sangatlah kuat. Bahkan jika tubuh Raja Ular benar-benar mati, lautan kesadarannya akan tetap ada untuk waktu yang sangat lama tanpa menghilang. Jangka waktu ini akan berlangsung setidaknya selama satu hari. Namun, Luan, yang telah menerobos, memahami hal ini dengan sangat baik. Ketika dia menjadi guru surgawi tingkat delapan, dia akan memastikan untuk menghancurkan sumber lautan kesadaran musuh. Tidak terkecuali Raja Ular ini, dia tidak akan meninggalkan masalah apapun di masa depan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Luan mengangkat tangan kanannya, dan dalam sekejap, es sepanjang seribu kaki melesat keluar, langsung menuju ke mata Raja Ular. Melihat ini, mata Raja Ular dipenuhi dengan ketakutan, tetapi ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menghindar. Ledakan. Es itu menembus kepala Raja Ular dan menancapkannya ke tanah. Namun, Luan tidak berhenti di situ. Mata gelapnya melihat ke satu arah dan sedikit fokus. Dalam sekejap, cahaya biru tiba-tiba muncul di ruang itu. Kekuatan ruang. Hanya saja kekuatan spasial yang dia gunakan sekarang memiliki banyak kekuatan hitam di dalamnya. Dalam kekuatan luar angkasa, terdengar jeritan keputus asaan. Namun, teriakan ini tidak terdengar sama sekali. Karena yang terperangkap dalam kekuatan luar angkasa adalah sumber indera ketuhanan Raja Ular yang ingin melarikan diri. Apapun yang terjadi, itu tidak akan mempengaruhi kenyataan. Pada saat serangan Luan akan tiba, Raja Ular ingin memisahkan sumber indera ketuhanannya dari lautan kesadarannya bagaimanapun caranya. Sekalipun sebenarnya tidak ada bentuk kehidupan apapun yang dapat menjadi parasit dalam radius 10.000 mil, ia masih dapat menunda kematiannya sedikit. Itu lebih baik daripada mati tanpa berusaha. Namun, ia benar-benar tidak menyangka anak ini mampu mendeteksi sumber indera ketuhanannya dengan begitu tajam. Bagaimana anak ini bisa menggunakan kemampuan penginderaan ilahi yang begitu kuat? Sumber indera ketuhanan Raja Ular terus mengaum di angkasa. Bahkan jika Luan tidak melakukan apapun, itu tidak akan bisa bertahan lama. Sumber indera keilahiannya akan hancur dan mati total. Namun, Luan tidak mau menunggu. Kekuatan ruang langsung terdistorsi, dan seluruh ruang langsung hancur berkeping-keping, menjadi ruang yang sangat kacau. Sumber indera ilahi Raja Ular langsung runtuh karena robeknya ruang. Raja Ular Empirean Yu, binatang ajaib tingkat 9 yang kuat, telah mati sepenuhnya. Asteris Gemuruh, Asteris Pegunungan di sekitarnya yang dirobohkan masih mengeluarkan suara berisik. Luan memandangi mayat yang begitu besar dan akhirnya menarik napas ringan. Sudah berakhir. Ini adalah musuh pertama yang mati di tangannya setelah terobosannya, tapi dia sangat jelas bahwa ini bukanlah yang terakhir. Di alam surgawi, jumlah nyawa yang harus dia bunuh kemungkinan besar lebih banyak dari sebelumnya. Luan tidak tinggal lama. Dia segera membedah mayat Raja Ular. Sebagai seorang alkemis, dia secara alami mengetahui bagian tubuh Raja Ular mana yang berharga. Membedah mayat Raja Ular dengan kecepatan yang sangat cepat, dan setelah mengambil bagian yang berharga, Luan mengangkat tangannya dan langsung membakar mayat Raja Ular. Dalam kobaran api, mayat Raja Ular dengan cepat menghilang dari dunia ini. Luan tidak membiarkan api menyebar di reruntuhan. Sebaliknya, dia membiarkannya menghilang sebelum meninggalkan tempat kejadian. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sore harinya, Luan kembali ke rumah. Semua orang di rumah menunggunya kembali untuk waktu yang singkat. Tentu saja, kecuali si cantik yang yang sudah mengasingkan diri. Luan juga akan memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat sejenak. Tidak lama kemudian dia pergi untuk bertarung lagi. Faktanya, sangat sulit untuk menemukan binatang mistik tingkat sembilan yang sendirian. Namun, jika dia tidak melawan binatang mistik tingkat sembilan, tidak ada cara untuk membantu Luan berkultivasi. Pada tingkat guru surgawi tingkat sembilan, semua ruang dan susunan budidaya buatan manusia tidak lagi efektif. Segera, Liu Yi berkata kepada Luan, suamiku, aku sudah mengirim seseorang untuk berkomunikasi dengan sekte mistik surgawi tentang suku beruang hitam. Apa yang mereka katakan? Luan segera bertanya. Kedua beruang hitam masih di tangan mereka. Liu Yi berkata, mereka terkejut mendengar bahwa kami menginginkan kedua beruang hitam itu, tetapi mereka bersedia membuat kesepakatan dengan kami. Sekarang, sekte mistik surgawi kekurangan sumber daya, terutama ramuan. Kedua beruang hitam itu adalah binatang mistik tingkat delapan dan tidak berguna sekarang. Kami sudah mendiskusikan ketentuan kesepakatan dengan mereka dan mereka setuju untuk menyerahkan beruang hitam kepada kami. Bagus, buatlah kesepakatan secepat mungkin. Luan mengangguk. Setelah berpikir sebentar, dia bertanya, bagaimana kabar aliansi sekte? Apakah ada reaksi dalam beberapa hari terakhir? Sudah sebelas hari sejak pertemuan itu. Tidak peduli apa, aliansi sekte seharusnya sudah sampai pada kesimpulan sekarang. Bahkan jika Ice Fire Union benar-benar tidak membutuhkan sekte tersebut, mereka tidak ingin melepaskan sekte tersebut, jadi mereka meminta keempat sekutu untuk membujuk mereka. Namun, jika keputusan akhir aliansi sekte adalah menolak permintaan Luan, maka Luan tidak akan berkata apa-apa dan hanya bisa berpisah. Sekutu mengirimkan kembali informasi bahwa aliansi sekte telah mengadakan pertemuan akhir-akhir ini. Setelah pertempuran antara Anda dan Wang Yang Cheng, banyak orang mengubah pandangan mereka, tetapi banyak orang tidak, kata Liu Yi. Kebencian itu keras kepala, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hal yang sama juga terjadi pada kami. Tidak seorang pun dapat melihat permasalahan ini dari sudut pandang sejarah. Setiap orang hanya bisa hidup di masa sekarang. Mereka tidak akan bersimpati dengan binatang mistik yang diusir saat itu. Namun, setiap orang secara pribadi pernah mengalami bencana umat manusia, jadi sangat sulit untuk membuat semua orang menerima usulan kami. Lu An sedikit mengangguk. Dia mengerti, tapi dia juga memiliki desakan sendiri dan tidak mau menyerah. Diskusi aliansi sekte sangat melelahkan akhir-akhir ini. Kedua belah pihak punya pandangan masing-masing dan menemui jalan buntu. Liu Yi berkata, jadi mereka semua merasa tidak perlu melanjutkan diskusi. Mereka akan melakukan pemumutan suara besok pagi untuk memutuskan masalah ini. Besok pagi, dengan kata lain, hanya tinggal satu malam lagi untuk mengambil keputusan akhir. Lu An mengangguk. Ia juga tidak ingin membiarkan masalah ini berlarut-larut. Jika tidak, dia akan memikirkannya dari waktu ke waktu dan mengganggu kultifasinya. Mo Ce masih tidak setuju. Lu An bertanya. Ia, Liu Yi sedikit mengangguk dan berkata, dia keras kepala. Sangat sulit baginya untuk berubah. Huang Ding baik-baik saja. Setelah menganalisis pro dan kontra, dia berbicara mewakili kami beberapa hari terakhir. Setelah memikirkannya, Liu Yi bertanya, suamiku, apakah kamu juga akan berkultifasi di luar besok pagi? Jika hasil pemumutan suara menyetujui permintaan Anda, sebaiknya Anda pergi. Aku tidak mau menunggu. Lu An menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku menunggu sepanjang pagi, itu akan membuang-buang waktu. Tidak perlu melakukan itu. Saya akan kembali pada siang hari. Pada saat itu, jika Anda masih membutuhkan saya untuk muncul, saya akan pergi. Liu Yi tahu bahwa Lu An sangat ingin berkultifasi. Dia juga bisa memahami keadaan pikiran Lu An. Bagaimanapun, Fuyu tidak beristirahat sejenak di garis depan. Sebagai seorang laki-laki, bagaimana Lu An bisa membiarkan dirinya bermalas-malasan? 2908 Pagi selanjutnya. 8 Benua Kuno, Markas Besar Persatuan Sekte, di dalam ruang konferensi besar. Master Sekte dan Master Sekte dari 28 Sekte berkumpul di sini lagi. Wajah mereka serius dan bahkan sedikit gugup. Karena bagaimanapun caranya, betapapun intensnya diskusi hari ini, mereka harus angkat tangan untuk memilih sebelum tengah hari. Mereka tidak bisa berlarut-larut seperti ini. Setelah berdiskusi selama berhari-hari, semua orang kelelahan. Hal-hal yang perlu dikatakan sudah diucapkan berkali-kali. Oleh karena itu, ketika semua orang tiba hari ini, jarang terjadi keheningan. Tidak ada yang terburu-buru untuk berbicara. Mereka hanya saling memandang tanpa daya. Namun, hal itu tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Setelah sekian lama, akhirnya seseorang membuka mulutnya. Itu tidak lain adalah Master Sekte Bumi, Huang Ding. Huang Ding ingin mempertahankan Ice Fire Union. Jadi, ketika dia membuka mulut, dia harus berdiri miring. Saya sudah banyak bicara akhir-akhir ini. Saya sudah menjelaskan pro dan kontranya dengan jelas. Saya tidak akan mengulanginya. Nada suara Huang Ding terdengar berat. Jarang sekali melihatnya begitu serius dan lelah. Dulu, dia selalu aktif sebagai pemimpin. Ini menunjukkan bahwa dia sangat lelah. Dia memandang semua anggota oposisi. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Moche. Hari ini, saya ingin mengatakan sesuatu yang belum pernah saya katakan sebelumnya. Saya pikir semua orang bisa melihat situasinya dengan jelas, jadi saya tidak mengatakannya. Tapi sekarang, aku harus mengatakannya. Tidak enak mendengarnya. Saya harap Anda tidak keberatan. Anggota oposisi gugup, Moche juga sama. Dia mengerutkan kening dan menatap Huang Ding. Apa yang ingin saya katakan adalah ketika oposisi mendapatkan mayoritas, tidak membiarkan Ice Fire Union kembali akan berdampak. Suara Huang Ding terdengar berat. Dampaknya dapat dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama dampak terhadap Ice Fire Union dan yang lainnya terhadap Union. Tapi saya tahu apa yang Anda pikirkan. Saya tidak akan berbicara tentang dampaknya terhadap Ice Fire Union. Faktanya, seperti yang dikatakan Luan, ini adalah hal yang baik untuk Ice Fire Union. Saya hanya berbicara tentang dampaknya terhadap persatuan. Setelah kehilangan Ice Fire Union, tidak diragukan lagi, kita hanya bisa berpura-pura bahwa Ice Fire Union tidak ada. Kita tidak bisa menaruh harapan kebangkitan umat manusia pada serikat yang telah diusir. Dengan kata lain, sebagai sebuah sekte, kita harus memikul semua tanggung jawab umat manusia. Kata Huang Ding. Jadi, tidak mungkin ada dua hasil pertarungan antara sekte dan binatang itu. Sukses atau gagal? Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang kesuksesan. Ini hanya masalah kemungkinan. Huang Ding menatap Moche dan bertanya, Aku ingin tahu seberapa percaya diri kepala sektemu. Kerutan Moche semakin dalam saat dia melihat ke arah Huang Ding dengan ekspresi berat. Jika itu terjadi di masa lalu, Huang Ding tidak akan menghadapi Moche. Namun kali ini, Huang Ding tidak mundur. Dia menatap mata Moche. Jelas sekali, jika Moche tidak menjawab pertanyaan ini, dia tidak akan berkata apa-apa lagi. Moche mengepalkan tangannya dan berkata dengan berat, Siapa yang bisa meramalkan masa depan? Benar-benar. Huang Ding berkata dengan sungguh-sungguh, Jadi kepala sekte mau bersedia mempertaruhkan masa depan umat manusia pada masa depan yang tidak pasti daripada menerima kemungkinan yang lebih besar. Itu dua hal yang berbeda. Moche segera berkata, Kami tidak bisa mengkompromikan keuntungan kami. Semua orang tewas. Apa akibatnya? Huang Ding bertanya lagi. Moche mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Jangan coba-coba membujukku. Intinya adalah intinya. Manusia harus menjadi satu-satunya penguasa benua ini. Huang Ding memandang Moche. Dia tidak mundur karena kemarahan Moche. Sebaliknya, Ia melanjutkan dengan suara yang dalam, Karena kepala sekte mau tidak bersedia mengatakannya, Maka izinkan saya mengatakannya. Hanya ada empat skenario yang mungkin terjadi di masa depan. Pertama, Ice Fire Union gagal, Tetapi sekte tersebut berhasil. Inilah yang paling dinantikan semua orang. Jika itu masalahnya, Tidak banyak yang bisa dikatakan. Namun menurut kami hal itu pada dasarnya mustahil. Kedua, Ice Fire Union gagal, Dan sekte tersebut gagal. Kedua belah pihak kalah. Itu hanyalah kepunahan umat manusia. Tidak masalah. Ketiga, Ice Fire Union berhasil, Dan sekte tersebut gagal. Huang Ding memandang Moche dan berkata, Persatuan APS mengambil alih kendali benua Dan mengizinkan beberapa ras untuk hidup di benua itu. Jika sekte kita dimusnahkan, Maka tidak apa-apa. Tapi jika tidak dimusnahkan, Lalu apa yang ingin kamu lakukan, Kepala sektemu? Melawan persatuan APS dan ras binatang eksotis Di saat yang bersamaan. Atau bertahan hidup tanpa malu-malu di benua Dan masyarakat manusia yang telah direbut kembali Oleh Ice Fire Union dengan susah payah. Moche mendengar ini dan mengepalkan tinjunya. Bukan hanya Moche, Perkataan Huang Ding membuat tubuh semua orang gemetar. Semua wajah oposisi menjadi gelap. Seharusnya tidak sulit untuk memilih salah satu dari keduanya, kan? Huang Ding menatap Moche yang marah dan tidak mundur. Dia bertanya, Saya ingin tahu apa pilihan kepala sektemu. Bagaimana bisa tidak tahu malu? Tiba-tiba, seorang sandera bertanya. Orang ini juga berasal dari pihak oposisi. Huang Ding menoleh untuk melihat orang ini dan berkata, Sekarang, Anda tidak setuju dengan permintaan Ice Fire Union, Tetapi setelah Ice Fire Union berhasil, Anda akan menikmati hasil kerja mereka. Apakah prinsip Anda begitu rendah? Atau apakah itu yang disebut prinsip yang Anda tekankan selama konfrontasi, Dan ketika perdamaian datang, Anda bisa menyerah? Anda. Orang ini memandang Huang Ding tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Jangan terburu-buru. Aku belum selesai. Huang Ding memandang semua orang di pihak oposisi dan berkata dengan suara yang dalam, Kemungkinan keempat adalah persatuan APS dan sekte tersebut berhasil dan masing-masing menduduki sebuah benua. Ini berarti akan ada pertempuran terakhir. Saya ingin bertanya kepada semua orang di sini, siapa yang berani melawan Ice Fire Union? Belum lagi betapa kuatnya Luan dan Yao nantinya, siapa yang berani memprovokasi Klan Fu dan Sengoku? Siapa yang berani membunuh Luan? Bunuh Luan. Membunuh satu orang akan menyinggung Klan Fu dan Sengoku. Tidak ada yang berani melakukan itu. Segera, semua wajah oposisi berubah menjadi jelek. Namun, mereka tetap keras kepala dan tidak mau menyerah. Bahkan Moce pun sama. Semua orang dapat melihat bahwa tidak peduli berapa banyak masalah yang diajukan Huang Ding, intinya adalah mereka tidak bisa menyerah. Kegigihan adalah hal yang baik. Seringkali, sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kedua belah pihak bersikeras pada apa yang mereka anggap benar. Itu saja. Orang-orang oposisi bukanlah minoritas. Faktanya, jumlahnya sekitar setengah dari mereka. Huang Ding dapat melihat bahwa pemungutan suara hari ini bukanlah pertanda baik bagi mereka. Kemungkinan besar persatuan APS akan ditolak untuk tetap berada dalam aliansi tersebut. Setelah 10 nafas hening, Huang Ding tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam dan berkata lagi, mengangkat tangan berarti kita harus setuju dengan hasil pemungutan suara. Semua orang tercengang dan memandang Huang Ding. Ini adalah prinsip paling dasar. Mereka tidak bisa menarik kembali kata-kata mereka setelah pemungutan suara. Kenapa dia tiba-tiba mengatakan ini? Oleh karena itu, saya mewakili sekte bumi dan menarik diri dari pemungutan suara ini, kata Huang Ding dengan suara yang dalam. Begitu dia mengatakan ini, tubuh semua orang gemetar dan memandang Huang Ding dengan kaget. Apa maksudmu? Moche segera membuka mulutnya dan menegur dengan keras. Apa maksudmu dengan mundur dari pemungutan suara? Bukankah kamu bertindak tanpa malu-malu? Selama Anda tergabung dalam aliansi, Anda harus memilih. Jika Anda tidak ingin memilih, saya anggap Anda abstain. Setelah pemungutan suara, kita masih harus melaksanakan hasilnya. Huang Ding memandang Moche dan berkata-kata demi kata, kemudian sekte bumi akan mundur dari aliansi. Begitu dia mengatakan ini, Moche segera berdiri dan menatap Huang Ding dengan tidak percaya. Tidak hanya Moche, semua orang juga memandang Huang Ding dengan kaget. Apakah kamu bercanda? Moche memandang Huang Ding dan bertanya dengan keras, atau kamu mengancamku? Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Huang Ding memandang Moche dan berkata dengan suara yang dalam, kecuali ini adalah situasi pertama, saya tidak bersedia menerima situasi lain. Saya, Huang Ding, tidak memiliki wajah untuk terus tinggal di persatuan APS. Wilayah setelah mereka berhasil, saya lebih percaya diri dengan Ice Fire Union. Saya akan berdiri di sisi siapapun yang bisa menghidupkan kembali umat manusia. Saya tidak peduli apakah itu sekte atau aliansi. Secara keseluruhan, saya tidak akan bertanggung jawab atas hasil pemungutan suara ini. Kata-kata Huang Ding sangat berat dan kuat. Ini adalah suaraku. Kata-kata Huang Ding membuat semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang menyangka Huang Ding akan mengatakan bahwa dia akan mundur dari sekte tersebut. Bahkan keempat sekutu Ice Fire Union tidak menyangka hal ini. Mereka telah mencoba membujuknya dalam beberapa hari terakhir tetapi tidak berhasil. Begitu oposisi lolos, itu berarti hubungan mereka dengan Ice Fire Union akan terputus. Bagaimanapun, mereka berasal dari kekuatan yang berbeda dan bahkan merupakan musuh. Mereka berempat langsung saling berpandangan. Sebenarnya sudah waktunya mereka menentukan pilihan. Mereka juga tidak dapat menanggung akibatnya. Huang Ding memimpin dan memberi mereka pilihan lain, memberi mereka kepercayaan diri untuk menempuh jalan ini. Li Tang hendak berbicara dan mengatakan hal yang sama seperti Huang Ding. Namun, saat dia hendak berbicara, seseorang berbicara di hadapannya. Itu bukan tiga sekutu lainnya, tapi Wang Yang Cheng. Lu Wan adalah saudaraku. Kakaku dan aku hanya bisa belajar satu sama lain. Kami tidak bisa bertarung sampai mati. Wang Yang Cheng berkata dengan suara berat, Kali ini, saya akan berdiri di sisi pemimpin Sekte Huang. Saya tidak akan bertanggung jawab atas hasil pemungutan suara ini. Saya lebih suka mundur dari aliansi. 2909 Karena perkataan Wang Yang Cheng, Allah besar sekali lagi menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Wang Yang Cheng dengan kaget. Tidak ada yang mengira dia akan membuat pernyataan seperti itu. Faktanya, Cheng Kuanglah yang berpartisipasi dalam diskusi beberapa hari terakhir ini, bukan Wang Yang Cheng. Wang Yang Cheng tidak pandai berbicara, terutama berdiskusi. Banyak hal yang ditangani oleh tiga wakil pemimpin Sekte. Setelah pertempuran dengan Luan, Wang Yang Cheng telah memikirkan setiap detail pertempuran dan bagaimana meningkatkan kekuatannya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Wang Yang Cheng berpartisipasi dalam pertemuan sejak Luan. Meskipun Sekte Ilahi Yin yang selalu berada di pihak aliansi APS, mereka tidak pernah seagresif ini. Lebih penting lagi, Sekte Ilahi Yin Yang dan Wang Yang Cheng adalah tolok ukur dalam aliansi Sekte tersebut. Sekte terkuat dan Guru Surgawi tingkat 9 terkuat. Jika Sekte Bumi dan Sekte Pemakan Surga setara, Sekte Ilahi Yin yang saja sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Setelah aliansi APS pergi, jika Sekte Ilahi Yin yang dan Sekte Bumi juga pergi. Situasinya tidak akan terbayangkan. Situasinya menjadi rumit karena bahkan Sekte Ilahi Yin yang dan Sekte Bumi tidak dapat mencapai konsensus. Jika tidak, pemungutan suara tersebut mungkin bermanfaat bagi Ice Fire Alliance. Beberapa detik setelah Wang Yang Cheng berbicara, sebelum Moche dapat mengatakan apapun, orang lain berbicara. Saya juga. Mendengar ini, semua orang kembali terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Orang yang berbicara tidak lain adalah pemimpin Sekte Bunga Bulan, Litang dari Bunga Bulan Dingin. Dia akan berbicara, jadi dia tentu saja tidak akan berubah pikiran. Setelah Litang berbicara, Yan Tianxing, Yan Xi, dan Su Chen semuanya terkejut. Setelah saling memandang, mereka bertiga berbicara satu demi satu. Saya juga. Sekte Ilahi Yin yang, Sekte Bumi, dan aliansi APS memiliki emas. Empat Sekte. Enam Sekte mengusulkan untuk meninggalkan aliansi Sekte, yang membuat suasana semakin tegang. Setelah mereka berenam berbicara, masalahnya bukan lagi masalah satu atau dua orang. Ini adalah masalah pengambilan keputusan yang nyata. Segera, mereka yang masih ragu-ragu mulai mengutarakan pendapatnya satu persatu setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Dalam waktu singkat, sebelas orang sudah mengutarakan pendapatnya, dan jumlah ini lebih dari sepertiga jumlah total Sekte. Semua orang di kelompok oposisi memasang ekspresi jelek di wajah mereka, termasuk Moche. Masing-masing mewakili sebuah Sekte. Jika aliansi kehilangan sebelah Sekte, kekuatannya akan sangat berkurang. Sebelah Sekte yang tersisa, termasuk Liga Surgawi, memiliki lebih banyak Master Surgawi level 9 daripada Sekte yang tersisa. Wajah Moche pucat saat dia melihat semua orang yang mengutarakan pendapatnya. Pada akhirnya, dia melihat ke arah Huang Ding dan Wang Yang Cheng. Kamu mengancam aliansi, mau mengertakkan gigi. Itu bukan ancaman, Huang Ding tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Tak satupun Sekte yang membahas hal ini sebelumnya, tetapi dia juga lelah dan tidak ingin menjelaskan apapun. Dia berkata, itu hanya pilihan yang berbeda. Dengan kata lain, Anda juga memaksa kami pergi. Moche terkepal, dan Sekte ilahi Yin Yang. Wang Yang Cheng bahkan lebih buruk lagi. Yang lain mungkin takut pada Moche, tapi mereka berdua jelas tidak. Kami sudah mengambil keputusan. Sekarang, kami menunggu keputusan Anda. Huang Ding berkata, tidak ada yang mau membuang waktu seperti ini. Tolong segera ambil keputusan. Semua orang di oposisi saling memandang. Siapa yang berani buka mulut? Setelah Sekte Langit tersembunyi pergi, hanya tersisa 3 dari 4 Sekte terkuat. Sekarang, 2 dari 3 orang itu harus pergi. Hanya Sekte pemakan langit yang tersisa. Tidak ada yang mampu menanggung harga sebesar itu. Bahkan Moche pun sama. Dia tidak bisa membuka mulutnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memandang semua orang yang menentang. Oke, selain 11 Sekte yang telah mengutarakan pendapatnya, kalian semua angkat tangan untuk memilih. Moche berkata dengan keras, jika kamu mengangkat tangan, kamu setuju dengan ketentuan Ice Fire Alliance. Jika tidak, kamu tidak setuju. Namun karena jumlah orangnya berkurang, kita harus memiliki lebih dari 2 per 3 orang yang mengangkat tangan untuk bisa lewat. Setidaknya itu 12 orang. Hati semua orang menegang, tapi tidak ada yang membantah. Jika kamu sudah jelas, kita akan mulai sekarang. Moche berteriak, yang setuju, silakan angkat tangan. Kesebelas dari mereka memandang ke-18 orang lainnya dan mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka. Ke-18 orang itu saling memandang, tetapi tidak ada yang mengangkat tangan. Moche juga tidak mengangkat tangannya. Dia sangat puas dengan situasinya. Tetapi ketika dia mengira hasil akhirnya akan sama, seseorang tiba-tiba mengangkat tangannya. Itu tidak lain adalah Master Sekte dari Sekte Ane Surgawi, Moki Liang. Semua orang menoleh untuk melihat Moki Liang. Banyak orang memikirkan siapa yang akan mengangkat tangan terlebih dahulu, tetapi tidak ada yang mengira itu adalah Moki Liang. Sekte Ane Surgawi berada di kam Sekte Langit Tersembunyi. Bahkan jika Sekte Langit Tersembunyi telah pergi, aliansi APS akan curiga. Berdasarkan pro dan kontra, Sekte Ane Surgawi pasti tidak ingin aliansi APS kembali. Mengapa mereka tiba-tiba mengangkat tangan? Moki Liang secara alami mengangkat tangannya karena manfaatnya. Moki Liang tidak ingin aliansi APS kembali, tapi dia tidak punya pilihan. Kondisi Ice Fire Alliance terlalu tinggi. Aliansi APS sebenarnya menawarkan ramuan kelas 9 dengan imbalan 2 beruang hitam tingkat 8. Obat mujarab kelas 9 jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan di dunia ini. Hanya ada sedikit guru kelas 9. Bahkan jika banyak Master kelas 9 menggunakan waktu luang mereka untuk mempelajari alkimia, masih sangat sedikit orang yang bisa menyempurnakan ramuan kelas 9. Perusahaan ini sepenuhnya di Monopoly. 2 beruang hitam tingkat 8 sebagai ganti obat mujarab tingkat 9 adalah hal yang luar biasa. Lebih penting lagi, Liu Yi mengirim seseorang untuk memberitahunya bahwa selama dia bersedia berdiri di pihak Ice Fire Alliance selama pemungutan suara dan dapat mempengaruhi situasi, dia akan mempertimbangkan untuk memberinya ramuan kelas 9 lagi. Dengan Luan di sini, Moki Liang benar-benar tidak khawatir aliansi APS akan menarik kembali kata-katanya. Dia tidak berbicara mewakili Ice Fire Alliance sebelumnya karena Liu Yi memintanya untuk mengungkapkan posisinya selama pemungutan suara. Poin ini tidak dapat diubah. Jika tidak, ramuan kelas 9 tidak akan valid. Moki Liang bertanya-tanya mengapa Liu Yi harus mengajukan permintaan seperti itu. Namun melihat situasi saat ini, Moki Liang sangat merasakan betapa menakutkannya wanita ini. Bagi aliansi APS, mengangkat tangannya sekarang sama dengan meneroboskan musuh. Benar saja, setelah Moki Liang mengangkat tangannya, dua atau tiga sekte segera mengangkat tangannya. Semakin banyak orang yang mengangkat tangan, semakin besar tekanan pada mereka yang tidak mengangkat tangan. Jangan lupa masih ada 11 orang yang mengawasinya. Tekanan tidak hanya datang dari orang-orang yang angkat tangan. Segera, beberapa orang dengan ragu mengangkat tangan mereka lagi. Dari 17 orang, 9 orang sudah mengangkat tangan. Hanya tiga orang yang tersisa untuk lewat. Delapan orang yang tersisa sebenarnya sangat jelas dalam hati mereka bahwa tren umum telah hilang. Semua orang sangat pintar. Bahkan jika mereka benar-benar bersikeras untuk tidak mengangkat tangan dan tidak membiarkan aliansi APS kembali, membuat 11 sekte meninggalkan aliansi, 18 sekte yang tersisa cepat atau lambat akan mendapat masalah. Bagaimanapun, 9 sekte telah mengangkat tangan. Akan ada perselisihan internal lagi. Melihat hal tersebut, semakin banyak orang yang mengangkat tangan. Ada cukup banyak orang. Semua orang menghitung dengan serius. Saat orang ke-12 mengangkat tangannya, semua orang langsung menarik nafas dalam-dalam. Huang Ding segera melihat ke arah Moche. Moche tidak mengangkat tangannya, tapi hasilnya sudah ada di hadapannya. Tidak peduli apakah dia mengangkat tangannya atau tidak. Huang Ding melihat hasilnya dan sangat puas. Artinya pertengkaran berhari-hari itu tidak sia-sia. Ada hasil yang lebih baik, tentu saja, yang lebih penting, sebelah sekte tersebut mengancam akan pergi. Jika tidak, situasi saat ini tidak akan seperti ini. Master Sektemo, kata Huang Ding, hasilnya ada di depan Anda. Moche memandang Huang Ding, mengertakan gigi, mendengus marah, dan duduk tanpa mengucapkan sepatah katapun. Huang Ding tidak peduli apakah Moche berbicara atau tidak. Sejak dia duduk, itu berarti dia telah menerima kenyataan. Huang Ding langsung memandang semua orang dan mengumumkan, aliansi sekte menerima pendapat aliansi APS dan mengizinkan aliansi APS untuk kembali. Kemudian, Huang Ding memandang Li Tang dan berkata, Sekte Guru Li, silakan pergi ke aliansi APS dan beritahu mereka tentang masalah ini. Undang seseorang untuk datang dan mendiskusikannya. Li Tang sedikit terkejut dan berkata, oke. Setelah mengatakan itu, Li Tang membuka arai teleportasi dan pergi. Semua orang sedang menunggu. Segera, arai teleportasi dibuka kembali. Li Tang muncul, tapi bukan Lu An yang muncul di belakangnya, tapi Li Yu Yi. Arai teleportasi ditutup. Jelas sekali bahwa Li Yu Yi datang sendirian. Semua orang tercengang saat melihat ini. Meskipun Li Yu Yi bisa datang, Lu An telah menjadi Guru Surgawi tingkat 9. Lebih banyak orang mengharapkan Lu An datang secara pribadi. Setelah memikirkannya, Huang Ding bertanya, Master aliansi Liu, di mana Master aliansi Lu? Dia, Li Yu Yi berjalan ke kursi Ice Fire Alliance. Dia tidak terkejut dia bisa datang. Dia melihat sekeliling ke semua orang dan akhirnya melihat ke arah Huang Ding. Dia berkata, dia sedang berkultivasi di luar. 2910. Li Yu Yi benar, Lu An memang sedang berkultivasi di luar. Saat Li Yu Yi tiba di Ice Fire Union, Lu An juga secara tak terduga bertemu. Binatang eksotis peringkat 9. Pada saat ini, binatang eksotis peringkat 9 yang besar muncul kurang dari 30 ribu kaki di depan Lu An. Itu adalah binatang eksotis yang mirip hyena, tetapi memiliki tiga mata. Mata ketiga ada di dahinya, dan taringnya tiga kali lebih besar dari taring hyena biasa. Mereka sangat tajam. Binatang eksotis ini panjangnya hampir 30 ribu kaki dan tinggi 20 ribu kaki. Meski seluruh tubuhnya tidak terlalu besar, ia terlihat sangat mumpuni. Binatang eksotis ini sedang makan di kejauhan. Ia memakan mayat binatang eksotis lainnya. Dilihat dari ukuran mayat ini, kemungkinan besar itu adalah binatang eksotis peringkat 8. Taringnya dapat dengan mudah menembus daging mayat ini, dan bahkan tulang yang terhubung pun dapat dibuka paksa. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan dan kekuatan taringnya. Saat ini, Lu An berada di dataran luas. Tidak jauh darinya terdapat reruntuhan kota manusia, yang telah lama hancur hingga tak bisa dikenali lagi. Lu An memandang hyena itu, tidak tahu harus menyerang atau tidak. Bahkan jika dia sedang berkultivasi, Lu An tidak bisa begitu saja membunuh binatang eksotis. Kalau tidak, dia tidak akan berbeda dengan binatang eksotis yang membunuh sesuka hati. Meskipun kemungkinan hyena yang tampak ganas ini membantai manusia sangat tinggi, Lu An tetap ingin mengujinya terlebih dahulu. Pada ketinggian 30 ribu kaki, Lu An tidak sengaja menyembunyikan auranya dan mulai bergerak. Namun, Lu An tidak bergerak ke arah hyena itu. Sebaliknya, dia menjauh darinya, seperti orang yang lewat. Jika hyena tidak menyerang, Lu An juga tidak akan menyerang. Dia akan pergi begitu saja. Jika hyena menyerangnya, Lu An tidak perlu khawatir. Benar saja, hyena segera merasakan aura yang berjarak 30 ribu kaki. Binatang eksotis itu segera menoleh ke arah tenggara, melihat ke arah manusia yang berjalan semakin jauh. Manusia. Binatang aneh itu segera mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit. Binatang aneh yang baru saja memakan daging dan meminum darah beberapa saat yang lalu segera mengeluarkan potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya dari mulutnya. Darah dalam jumlah besar bahkan lebih spektakuler dari air terjun, menodai seluruh rahang bawah dan rambut di depan tubuhnya. Mengaum. Mengaum, niat membunuh Wonder Beast melonjak ke langit. Tubuhnya berkedip-kedip, dan ia mulai berlari dengan liar melintasi dataran menuju Lu An. Lu An, yang sedang berjalan-jalan di dataran, secara alami merasakan pemandangan ini. Sekarang, dia tidak punya keraguan lagi. Dalam sekejap mata, sejumlah besar petir meledak dari binatang aneh yang menyerang itu, menutupi seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, binatang aneh itu membuka mulutnya yang berdarah. Mulutnya lebar sampai-sampai terdengar konyol. Dalam sekejap, sambaran petir sepanjang 2.000 kaki terbentuk di depan mulutnya yang berdarah dan ditembakkan. Ledakan. Petir ini tidak berbentuk bola. Sebaliknya, itu adalah roda petir raksasa yang berputar dengan diameter 20.000 kaki. Petir itu membawa kekuatan irisan yang mengerikan saat meledak ke arah Lu An. Bahkan ketebalan petirnya sudah mencapai 2.000 kaki. Dalam sekejap mata, ia telah menempuh jarak 100.000 kaki. Saat ini, dia hanya berjarak sekitar 10.000 kaki dari Lu An. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Mata merah Lu An muncul, dan dia segera menghindar ke langit. Pada saat yang sama, dia membuat lapisan es besar di bawahnya. Ledakan. Roda petir raksasa meledak di dataran, dan kekuatan mengerikan segera menyapu langit, segera menghancurkan lapisan es. Potongan es yang tak terhitung jumlahnya dan energi petir yang tersebar memenuhi langit. Sosok Lu An tampak sangat kecil di tengah-tengahnya. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, akan sulit untuk melihatnya. Dari reaksi Lu An, binatang aneh itu secara alami menyadari bahwa dia adalah guru surgawi tingkat 9. Meski begitu, ia tidak peduli. Ia sudah terbiasa hidup di lautan, dan ia hanya benar-benar merasakan nikmatnya berlari di benua itu. Ia tidak akan pernah membiarkan manusia ada untuk mencegah manusia menduduki benua itu lagi. Akibatnya, binatang aneh yang diselimuti lapisan petir tebal itu tidak melambat sama sekali. Tubuhnya sangat keras, dan bahkan rata-rata badak pun tidak sekuat itu. Ditambah dengan pertahanan petirnya, ia pasti berani melawan manusia ini dalam pertarungan jarak dekat, meski ia tidak mengetahui kekuatannya. Namun, yang tidak bisa dilihat oleh binatang aneh itu adalah kekecewaan di mata merah Lu An. Dengan kekuatan binatang aneh ini, ia seharusnya mampu memberikan lebih banyak kerusakan padanya daripada Raja Ular Yusurgawi. Namun, dia tidak menyangka binatang aneh ini memilih bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Jika benda itu diserahkan kepadanya, atribut kuat dari garis keturunan Lu An akan terlalu mudah untuk dilepaskan. Namun, Lu An tidak berencana menyembunyikan kekuatannya. Lawan ini bukanlah Wang Yang Cheng, dan dia tidak akan menahan diri untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dalam situasi kritis. Alam tingkat 9 terlalu luas, dan kecelakaan apapun bisa terjadi. Dia baru saja menerobos, dan kekuatannya tidak cukup kuat untuk menyembunyikan sebagian dari kekuatannya. Karena itu masalahnya, dia ingin melihat seberapa cepat dia bisa membunuh musuhnya. 30.000 Kaki Binatang aneh itu sudah berada 30.000 kaki darinya, dan saat ini, dua bola es dengan diameter kurang dari 3.000 kaki muncul di depan Lu An. Lu An mengirimkan dua bola es satu demi satu, dan bola es itu segera bergegas menuju binatang aneh itu. Selain dinginnya yang menusuk tulang, bola es tersebut juga kurang memiliki kekuatan dan kecepatan. Di mata binatang aneh itu, mereka bahkan sangat lambat. Binatang aneh itu tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, ia meraung dan tiba-tiba mengangkat kedua cakar depannya, dan tamparan mengerikan mendarat di kedua bola es tersebut, menyebabkannya segera meledak. Hanya sedikit kekuatan ini. Kemudian, binatang aneh itu berlari maju lebih cepat, dan langkahnya semakin kencang. Meskipun Lu An lemah, dia tidak terlalu lemah. Dia melakukannya dengan sengaja untuk membuat binatang aneh itu merasa lebih nyaman dan bergegas ke arahnya. 50.000 Kaki Ruang tersebut telah hancur total oleh ledakan roda petir raksasa dan bola es, membentuk ruang yang sangat kacau. Tulang dan kulit binatang aneh itu terlihat sangat keras, bahkan jika ia meraung, ia mungkin tidak dapat secara langsung menghancurkan kekuatan tulang lawannya. Namun, lengan kanan Lu An masih menyala, dan ketika jarak kedua sisi kurang dari 30.000 Kaki, dia meninju. Lampu merah tiba-tiba muncul dan dunia menjadi gelap. Saat lampu merah muncul, bahkan mata ketiga binatang aneh di dahinya pun terstimulasi untuk segera menutup. Disitulah binatang aneh itu menggunakan serangan Divine Sense-nya. Faktanya, serangan Divine Sense-nya baru saja dilepaskan, dan dirangsang untuk menutup oleh lampu merah. Lampu merah langsung menuju ke tubuhnya, dan jaraknya hanya 30.000 Kaki. Ditambah dengan kecepatan lari binatang aneh itu, tidak ada cara untuk mengelak. Tidak menghindar bukan berarti binatang aneh itu tidak bisa melawan. Tempat di mana lampu merah diarahkan secara instan meningkat dalam petir, membentuk lapisan pertahanan petir yang besar, seperti perisai yang ditujukan ke lampu merah. Kemudian, ledakan. Lampu merah dengan kuat menembus lapisan petir, dan kekuatan mengerikan itu benar-benar menembus lapisan petir, mengenai tubuh binatang aneh itu. Meremehkan manusia dan salah menilai kekuatan Lu An menyebabkan binatang aneh itu menderita kerugian besar dalam sekejap. Meskipun pertahanan petir mengimbangi sebagian besar kekuatan breaking down, dan tulangnya tidak hancur, apinya menyentuh tubuhnya dan langsung membakar permukaannya. Mengaum. Binatang aneh itu segera mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan rasa sakit yang tak terbayangkan menyebabkan konsentrasinya menurun. Ia sama sekali tidak memiliki pikiran untuk melawan Lu An, dan hanya memikirkan cara mengusir api dari tubuhnya. Itu terlalu menyakitkan, biarpun ia harus mengupas kulitnya dan melemahkan tulangnya, ia harus segera memadamkan apinya. Binatang aneh ini memang belum pernah menderita rasa sakit yang begitu hebat sebelumnya, sedemikian rupa sehingga ia lupa bahwa jika ia tidak bertahan, manusia ini dapat melepaskan api tanpa henti, menyebabkannya semakin kesakitan. Lu An tidak melakukannya. Pertama, dia tidak ingin menyiksa binatang aneh ini, dan kedua, dia ingin mencoba kekuatan lain. Itu adalah kekuatan yang tidak dia gunakan saat bertarung dengan Wang Yang Cheng dan Raja Ular Empirian Yu. Suara mendesing. Setelah melambaikan breaking down, Lu An langsung bergegas keluar, langsung menuju binatang aneh yang terus mengaum dan melompat. Pada saat ini, lapisan pertahanan petir binatang aneh itu hampir runtuh, dan menjadi sangat kacau. Meskipun kekuatan yang runtuh masih besar, Lu An melewati petir yang runtuh dengan gerakan tubuh yang sempurna, menghindari semua kekuatan petir, dan tiba di depan binatang aneh itu dalam sekejap. Benar sekali, tepat di atas kepala binatang aneh itu. Lu An menamparkan dengan satu telapak tangan, dan tangan kanannya langsung membekas di kepala binatang aneh itu. Penghancuran kelahiran kembali. Ledakan. Saat telapak tangan tercetak di kepala binatang aneh itu, tubuh binatang aneh itu bergetar hebat, dan bahkan rasa sakitnya sepertinya tertahan dan menghilang. Kematian seketika menelan kepala besar binatang aneh itu, tetapi binatang aneh itu sepertinya telah terbebas. Gemuruh. Segera, tubuh besar binatang aneh itu jatuh, dan petir di sekitarnya benar-benar menyebar, hanya menyisakan api yang menyala di tubuhnya, yang dengan cepat menelan seluruh mayat. Sangat kuat. Sosok Lu An mendarat di tanah, memandangi mayat besar yang terbakar di depannya, dan kemudian melihat ke tangan kanannya. Kekuatan penghancuran kelahiran kembali jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan jika Breaking Down meninju kepala binatang aneh itu, dia mungkin tidak bisa menembus tulangnya, tapi penghancuran kelahiran kembali melakukannya, dan dia hampir mengabaikan pertahanan binatang aneh itu. Apakah ini kekuatan mantra kematian? Lu An mengerutkan kening, melihat telapak tangannya seolah sedang berpikir keras. Pada saat ini, suara yang sangat tiba-tiba-tiba terdengar di belakang Lu An, tapi sangat enak didengar. Saya tidak menyangka Anda begitu mahir dalam berkultivasi. selamat menikmati. selamat menikmati.